BAB 1471 MEMOTONG LANGIT Nama, PEMURNI KITERKUAT PENULIS, LI DAORAN Plus matikan mengatur ulang, ledakan, bilahnya menebas di udara, meninggalkan bekas pedang. Namun, hanya dengan pedang biasa, ia membelah energi pedang yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dunia yang awalnya redup langsung menyala. Cahaya ilahi mengubah warna dunia dan menghilangkan semua nafas yang dikeluarkan oleh para dewa kuno. Pedang ki seperti aurora, naik ke langit. Dalam sekejap, dia mengulurkan penglihatannya yang tidak dapat dilacak dan menghantam dewa kuno di langit. Pedang ki tidak seperti pedang yang dibelah, tetapi seperti hukum tertinggi yang dipadatkan dalam sekejap. Energi pedang ini mengandung kekuatan tanpa akhir dan tidak dibatasi oleh hukum apapun. Menghadapi serangan aurora pedang ini, wajah dewa kuno di langit sangat terdistorsi, dan ketakutan di matanya tidak dapat ditingkatkan. Apa, hanya saja dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Saat ia melihat cahaya pedang, aurora pedang tajam ini telah menghantam tubuhnya. Memanggil, suaranya sangat pelan, seperti embusan angin yang lewat. Namun di detik berikutnya, retakan muncul di wajah raksasa dewa kuno yang menakutkan. Retakan tersebut tidak hanya membelah wajah besar ini menjadi dua, tetapi juga membelah tubuhnya, awan gelap yang menutupi dunia menjadi dua. Lapisan awan gelap yang sangat tebal sama rentannya dengan tahu di hadapan energi pedang ini. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ekspresi distorsi, ganas, dan menakutkan di wajah dewa kuno belum memudar, dan kedua bola mata besar itu masih bergerak. Namun, sudah terbagi menjadi dua. Dengan wajahnya sebagai pusat, kedua bagian tubuhnya seperti awan gelap mulai terbelah. Pada saat ini, kehidupan milik dewa kuno telah menghilang. Kematian total adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh para dewa kuno. Awalnya, dengan struktur tubuhnya, mustahil untuk dibunuh dengan satu pedang. Dengan vitalitasnya, ia dapat terus-menerus meregenerasi dan memperbaiki tubuhnya. Namun, pedang ini telah menghapus vitalitasnya dan melenyapkan vitalitasnya. Pada saat pedangki melewati tubuh, para dewa kuno telah memelihara daging mereka selama bertahun-tahun dengan kekuatan langit dan bumi, dan vitalitas yang mereka kembangkan berubah menjadi ketiadaan. Boom! Pada saat ini, kekuatan hukum yang terkandung dalam tubuh dewa kuno mulai meledak, menyebabkan semburan suara gemuruh. Tubuh dewa kuno yang menyelimuti langit di ibu kota selatan, hancur di udara. Jika Anda melihat ke bawah dari sudut pandang nandu, pedang ini langsung menembus langit. Tapi ini bukanlah akhir. Meskipun vitalitas milik dewa kuno telah mati, tubuhnya yang besar, dan kekuatan hukum agung yang terkandung di dalamnya belum hilang. Mereka masih jatuh ke tanah. Begitu mendarat, akibatnya juga akan menghancurkan seluruh ibu kota selatan, menyebabkan lebih dari puluhan juta korban jiwa. Tapi entah kenapa, Fang Yu tidak panik. Dia sepertinya sudah memikirkan solusinya. Namun nyatanya, dia tidak memikirkan cara apapun. Naluri, atau roh pedang dari pedang daus surgawi, membuatnya mengangkat pedang daus surgawi di tangannya, dan ujung pedangnya mengarah ke langit. Ledakan, aura pedang yang kejam membubung ke langit. Udara pedang ini seperti angin puyuh, membawa cahaya pedang, langsung ke langit. Ia menembus awan gelap, menembus atmosfer, dan bahkan mengarah langsung ke dunia luar. Desir, pada saat yang sama, di dalam energi pedang yang tersapu, gaya gravitasi yang kuat dilepaskan. Tubuh dewa kuno yang jatuh, serta semua kekuatan hukum yang terkandung di dalam tubuh, diserap oleh gaya gravitasi yang menakutkan ini. Bahkan di dalam tubuh dewa kuno yang sangat jauh dari aura pedang ini, mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan hisap, dan hanya bisa terbang dengan cepat menuju aura pedang. Dalam proses ini, kekuatan hukum yang terdapat di dalam tubuh terurai, dan nafas menjadi semakin lemah. Titik-titik-titik Beidu, intip ke langit. Pada saat ini, banyak anggota biro pengintip langit yang duduk terpuruk di tanah, menatap kosong ke gambar di tirai tipis di depan. Sudut pandang di dalam tirai cahaya terletak di pinggir ibu kota selatan jauh dari lokasi Fang Yu. Dari sudut pandang ini, Anda dapat dengan jelas melihat pedang besar bersinar di langit. Ukuran pedang ini, dot tak terbayangkan. Itu hanya berdiri di tengah, dan awan gelap yang menutupi ibu kota selatan dengan cepat melonjak menuju posisi pedang raksasa itu. Saat itu malam di ibu kota selatan. Sekalipun awan gelap surut, saat ini seharusnya sudah malam. Namun, justru karena kemunculan pedang raksasa inilah seluruh ibu kota selatan diterangi. Cahaya pedang itu suci, terpantul di setiap area ibu kota selatan. Bangunan, tanah, dan bahkan semua orang, semuanya dipantulkan oleh cahaya ini. Saat ini, ibu kota selatan tidak lagi mengalami keputusasaan, depresi, dan kedinginan seperti sebelumnya. Semburan cahaya pedang ini, sepertinya membawa vitalitas dan harapan. Adegan ini merupakan pemandangan yang belum pernah muncul dalam mimpi semua orang. Seluruh anggota birogeopian, meski berjauhan, tetap bisa merasakan suasana hati masyarakat Nandu saat ini. Bersemangat, setelahnya, umat manusia kita mendapat berkah dari para dewa. Kita tidak akan pernah mengotong vitalitas kita. Wang Bao Hai bergumam. Titik-titik-titik, ibu kota selatan, Fang Yu masih di tempatnya, memegang pedang Dao Surgawi. Hanya dalam beberapa menit, hampir semua awan gelap di langit terserap ke dalam pedang Dao Surgawi. Nafas milik para dewa kuno benar-benar lenyap. Tapi setelah pedang Dao Surgawi menyerap energi sihir dalam jumlah besar, tidak ada kelainan. Energi pedang dengan cepat ditarik kembali, dan cahaya pedang yang menerangi seluruh ibu kota selatan juga memudar. Fang Yu meletakkan pedang Tiandao di depannya. Di atas bilahnya, cahaya masih mengalir. Simbol trate hijau di gagang pedang juga melayang lembut, seperti makhluk hidup. Apakah ini masih pedang Dao Surgawi? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, melihat pedang panjang di tangannya, dan berkata dalam hatinya. Itu adalah pedang Surgawi dan pedang suci. Nama aslinya, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Saat ini, suara samar wanita terdengar dari kejauhan. Mendengar suara familiar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan menoleh ke kiri. Tubuh Zhao Zinan yang bercahaya menghadap ke arahnya. Dan kalimat tadi, juga dikirim oleh Zhao Zinan. Fang Yu melihat tubuh ringan ini dan menyipitkan mata, siapa kamu? Namun, tubuh bersinar ini, tapi tidak ada suara lagi. Cincin di depan dadanya masih ada, terhubung dengan pedang Surgawi di tangan Fang Yu. Fang Yu berpikir sejenak dan melepaskan tangannya yang memegang pedang Dao Surgawi. Desir, pedang Dao Surgawi terbang kembali ke dalam ring di dada Zhao Zinan. Setelah beberapa saat, cincin itu menghilang. Dan cahaya yang bersinar di atas tubuh Zhao Zinan juga menjadi redup. Beberapa detik kemudian, tubuh aslinya terungkap sepenuhnya, dan pada saat yang sama dia terjatuh dengan lemah. Fang Yu segera bergegas maju dan memeluknya. Segera, Suan Ranki dipanggil dan diubah menjadi pakaian untuk menutupi tubuhnya. Zhao Zinan pingsan dalam keadaan koma, matanya tertutup rapat, dan bulu matanya yang sangat panjang membuat bayangan di bawah kelopak matanya. Wajahnya sangat pucat, dan dia bisa melihat rasa sakit di ekspresinya. Jelas sekali, dia menderita kesakitan yang luar biasa sebelum dia berubah menjadi sebuah wadah. Alasan mengapa wanita dari Sekte Bunga, misterius membunuh semua orang di keluarga Zhao Gelombang www.novelringan.com gelombang dan menggunakan ilusi pada Zhao Zinan sendirian. Tujuannya adalah untuk menyebabkan gangguan emosi Zhao Zinan, sehingga membangunkan dan membuka wadah. Fang Yu menyipitkan mata, berpikir dalam hati. Namun dia masih memiliki keraguan yang lebih besar. Mengapa penghukum tahu cara membangunkan Zhao Zinan? Selain itu, mengapa di antara para penghukum ini, banyak dari mereka berasal dari Sekte Ribuan Tahun yang lalu? Bahkan pakaiannya pun masih merupakan pakaian zaman itu. Seolah-olah itu terjadi secara langsung. Di belakang alien itu, berdiri sang penghukum. Jadi keberadaan seperti apa yang ada di balik sang penghukum? Fang Yu memegangi Zhao Zinan yang tidak sadarkan diri dan perlahan mendarat di tanah. Saat ini, tanah sedang berantakan. Area vila yang asli telah berubah menjadi lubang runtuhan yang sangat besar, tanpa jejak aslinya. Meskipun Fang Yu mencoba yang terbaik untuk mencegah lebih banyak nyawa tak berdosa terkena dampaknya, dia masih tidak dapat mencapai perlindungan 100%. Seperti yang dikatakan Li Huoyu sebelumnya, ketika keberadaan dewa-dewa kuno yang melintasi alam datang, pasti akan menimbulkan pukulan telak bagi makhluk-makhluk yang ada di alam bawah Tuan Yuan. Pukulan permukaan penurunan pangkat seperti ini tidak dapat dihindari. Fang Yu hanya bisa mencoba menyelamatkan sebagian besar nyawa, dan mereka yang terlalu dekat dimusnahkan dalam sekejap, dan tidak ada waktu untuk memindahkan atau melindungi. Pesawat turun, mata Fang Yu berkedip saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Orang bijak-jahat sebelumnya, para dewa kuno sekarang, bahkan jika mereka bukan makhluk surgawi sejati, mereka memiliki kekuatan surgawi tertentu. Menurut hukum keabadian, begitu makhluk apapun memiliki kekuatan melebihi tingkat keabadian, ia akan naik dan meninggalkan bumi. Sama seperti naga dan burung finix sebelumnya, dan para biksu yang membubung menuju keabadian. Menurut hukum alam, dengan tingkat kekuatan seperti ini, seseorang tidak dapat hidup di bumi tapi mengapa orang bijak-jahat dan dewa kuno, bisa menghindari hukum alam dan muncul di bumi, dan mereka bahkan bisa melakukannya, tapi mereka tidak disetujui oleh hukum itu. Pada awalnya, saya mencoba menerobos 10 ribu lapisan tahap pemurnian Qi dan disambar petir dua kali. Terakhir kali saya mencoba melewati lingkaran sihir keluar, saya terlempar beberapa meteorit. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, berani mencintai wasiat ini hanya untuk saya, apakah ini menindas saya dan hanya memiliki masa pemurnian Qi? Petik dua, bagaimana Anda tahu bahwa apa yang menyambar Anda dengan kilat adalah wasiat yang sama yang menghalangi Anda mencapai dunia luar? Ad kali ini, suara Li Huoyu terdengar. Maksudmu, mereka tidak memiliki surat wasiat yang sama? Siapa yang menyambarku dengan guntur, dan siapa yang menghalangiku meninggalkan bumi? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Jawab Li Huoyu. Kalau begitu, kembali ke pertanyaan awal, mengapa keberadaan seperti orang bijak-jahat dan dewa kuno bisa turun ke bumi? Fang Yu bertanya lagi. Petik dua titik titik titik. Seperti yang kamu katakan, menindas yang lembut dan takut pada yang keras. Li Huoyu berkata dengan ringan. Menindas yang lembut-lembut dan takut pada yang keras. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia samar-samar merasa bahwa pernyataan Li Huoyu memiliki arti yang sangat dalam. Hanya saja arti dari lapisan ini agak kabur, dan dia tidak dapat merasakan situasi spesifik darinya untuk saat ini. Lupakan saja, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan pedang dao surgawi, kata Fang Yu. Itu adalah apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Pedang dao surgawi dihidupkan kembali melalui wadah, dan diubah menjadi pedang suci, itu saja. Li Huoyu berkata, Mengapa pedang surgawi menjadi pedang suci? Awalnya diserahkan kepadaku oleh tuannya, kata Fang Yu. Wajahnya sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat serangkaian hal yang terjadi selama periode ini. Pedang dao surgawi, yang awalnya patah, diperbaiki atas kehendak guru, dan kemudian digabungkan oleh Rui Qinglian, meninggalkan wasiat. Kemudian, hari ini, melalui tubuh Zhao Zinan, dia menjadi apa yang disebut pedang suci. Semua ini terasa seperti diatur dalam kegelapan. Tapi itu bisa benar-benar diselidiki, setiap satu hal penuh dengan peluang. Perasaan ini lagi, Fang Yu mengetuk keningnya. Jangan terlalu banyak berpikir, semua keraguanmu akan terjawab cepat atau lambat, kata Li Huoyu. Fang Yu tidak, tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke arah Zhao Zinan yang tidak sadarkan diri di pelukannya, dan kemudian melihat sekeliling. Pada saat ini langit telah kembali normal. Setelah tubuh dewa kuno menghilang, cahaya bulan menyinari bumi. Guntur yang dahsyat, badai yang dahsyat, semuanya telah lenyap. Daerah di mana Fang Yu berada anehnya sepi. Wow, binatang pengunyah langit itu telah pulih menjadi seukuran telapak tangan pada suatu saat, berlari dari kejauhan dan melompat ke bahu Fang Yu. Kemudian, ia berbaring dan menatap Zhao Zinan dalam pelukan Fang Yu dengan mata biru menyala. Kamu juga peduli dengan orang lain. Fang Yu melirik binatang penggigit langit dan berkata, Wang, skater menggonggong sedikit dan mengibaskan ekornya. Memang, kamu cukup akrab dengannya. Pokoknya, kembalilah dulu. Situasi Zhao Zinan masih belum jelas, dan dia hanya bisa mengetahuinya setelah kembali. Fang Yu mengubah metode teleportasi untuk membuka portal. Wow, segera, dia memeluk Zhao Zinan, memasuki portal bersama skater, dan kembali ke rumah ibu kota utara. Titik-titik-titik Setelah kembali ke mansion, Fang Yu langsung membawa Zhao Zinan kembali ke rumahnya dan membiarkannya berbaring di tempat tidur di kamar. Mata Zhao Zinan masih tertutup, tetapi sedikit darah muncul di wajahnya. Napasnya sangat lancar, tapi sepertinya itu bukan masalah besar. Namun situasi yang dangkal ini tidak menjelaskan banyak hal. Setelah kebangkitan menjadi wadah yang disebut, apakah kesadarannya masih ada adalah pertanyaan krusial. Mengingat suara tanpa emosi Zhao Zinan barusan, mata Fang Yu sedikit serius. Jika Zhao Zinan benar-benar menjadi eksistensi tanpa kesadaran diri, mirip dengan roh yang baru lahir, maka Zhao Zinan yang asli akan menghilang selamanya di dunia. Fang Yu tidak ingin melihat situasi ini. Fang Yu memandang Zhao Zinan, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut menyentuh dahinya. Pada saat ini, dahi mulusnya tiba-tiba bersinar terang. Bas, cahaya memenuhi bidang penglihatan, sangat menyilaukan. Setelah beberapa detik, cahayanya perlahan meredup. Pemandangan di depan mata Fang Yu juga berubah. Dia berdiri di kamar Zhao Zinan. Tapi sekarang, sebuah halaman kecil muncul di depannya. Di halaman, beberapa anak sedang mengejar dan bermain. Tiga di antaranya tampak lebih tua, setidaknya berusia delapan atau sembilan tahun. Laki-laki dan perempuan lainnya lebih muda. Anak laki-laki mungkin baru berumur tujuh tahun, dan anak perempuan mungkin berumur lima tahun. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang anak laki-laki itu. Zhao Zinan, kenapa kamu mengajak adik perempuanmu yang menyebalkan itu untuk bermain lagi? Siapapun yang menyentuhnya nanti, dia menangis lagi, menyebalkan. Kata anak laki-laki tertinggi dengan tidak sabar. Iya, adikmu menyebalkan sekali, selalu menangis, aku tidak mau bermain-main dengannya. Cepat dan biarkan dia pulang, cukup kita berempat bermain. Dua anak laki-laki, lainnya juga mengerutkan kening dan berkata dengan jijik. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya, berdiri di belakang Zhao Zinan, tubuhnya gemetar. Adikku masih muda, dan aku tidak membiarkan dia bermain dengannya. Dia hanya suka mengikutiku, jangan membicarakannya seperti itu. Wajah kekanak-kanakan Zhao Zinan penuh ketidaksenangan dan cemberut. Dia sangat menyebalkan, seperti dia belum disapih. Jika kamu ingin membawanya bersamamu, maka kami tidak akan bermain-main denganmu. Anak laki-laki jangkung itu berkata sambil nyengir. Kamu tidak perlu bermain-main denganku, tapi jangan katakan itu pada adikku. Zhao Zinan berkata dengan marah. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang belum disapih. Ada apa dengan dia, kata anak laki-laki jangkung itu, jelas juga sangat kesal. Zhao Zinan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Adapun gadis kecil yang berdiri di belakangnya, kepalanya sekarang menunduk dan tubuhnya gemetar. Dia tidak berbicara, tetapi sepasang tangan kecil merayu pakaian Zhao Zinan dan sepertinya ingin Zhao Zinan pergi. Siput, makhluk menangis yang belum disapih. Anak laki-laki jangkung itu mendengus dan tertawa. Dua anak laki-laki lainnya juga tertawa. Diam, Zhao Zinan tidak dapat menahannya lagi dan bergegas maju dan mendorong seorang anak laki-laki jangkung. Lalu, kedua belah pihak bertempur. Zhao Zinan awalnya lebih muda dari tiga anak laki-laki lainnya. Dan hanya ada satu orang, jadi tentu saja dia bukanlah lawan. Setelah beberapa saat, dia ditekan ke tanah dan dipukuli. Dan mimisannya pun habis. Ketiga anak laki-laki itu mengukuli Zhao Zinan dalam waktu yang lama, sampai gadis kecil itu menangis sangat keras sebelum mereka melarikan diri. Saudara, setelah ketiga anak laki-laki itu pergi, gadis kecil itu berani berlari ke depan dan menangis dengan keras. Zhao Zinan duduk, menyeka darah dari hidungnya, dan menghibur, kakak, aku baik-baik saja. Setelah pulang sebentar, kamu bilang aku tidak sengaja jatuh. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Petik dua, gadis kecil itu masih menangis dengan sangat keras. Fangyu berdiri di sana, Wu membaca www.wukansu.com menyaksikan apa yang terjadi di halaman. Dia tahu bahwa gadis kecil itu adalah Zhao Zinan. Adegan tadi mungkin merupakan kenangan mendalam masa kecil Zhao Zinan. Fangyu hendak mencari ke tempat lain, tetapi mendengar tangisan tertekan. Saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Di depan Fangyu, sebuah peti mati muncul. Dan terbaring di peti mati. Itu adalah Zhao Zinan. Hanya saja wajah Zhao Zinan saat ini tenang, sangat berbeda dari kematiannya yang sebenarnya. Sesosok tubuh menangis di tepi peti mati. Itu adalah Zhao Zinan. Saudara, air mata Zhao Zinan mengering, wajahnya penuh air mata dan matanya merah dan bengkak. Kecuali peti mati, area sekitarnya gelap bulita. Suhunya sangat rendah, bahkan lebih buruk daripada di wilayah paling utara. Fangyu memandang Zhao Zinan yang menangis. dan menemukan bahwa tubuhnya sebenarnya dalam keadaan kabur. Seolah-olah itu akan hilang sepenuhnya kapan saja. Ini, wasiat Zhao Zinan yang sebenarnya. Mata Fangyu bergerak sedikit, dan dia segera melangkah maju. Saudaraku, maaf, maaf. Tubuh Zhao Zinan bergetar hebat, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Zhao Zinan. Namun, tangannya juga gemetar hebat, hampir tak terkendali. Fangyu berjongkok di samping Zhao Zinan. Zhao Zinan merasakan kedatangan Fangyu dan menoleh. Saat ini, Fangyu bisa melihat mata Zhao Zinan. Mata yang semula cerah menjadi kusam dan bahkan tak bernyawa. Saudara Fangyu, kata Zhao Zinan dengan suara gemetar. Saya tidak pandai menghibur orang, terutama dalam hal-hal seperti hidup dan mati. Fangyu berkata, tapi aku masih harus memberitahumu bahwa kematian. Saudaramu, tanggung jawabnya bukan terletak padamu. Zhao Zinan mengangkat matanya dan menatap Fangyu. Tapi dia segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, itu karena aku. Jika aku tidak pernah muncul, kakakku tidak akan melakukan apapun. Akulah yang membawa kesialan bagi keluarga Zhao dan membunuh semua orang. Sebelum mereka mati, mereka pasti membenciku. Kalau saja aku tidak ada. Zhao Zinan menutupi wajahnya dan berkata dengan suara serak. Kata-katanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah, tanpa sedikitpun vitalitas. Saat dia berbicara, tubuhnya masih dalam proses pengaburan terus-menerus, sudah dalam keadaan tembus cahaya. Fangyu tahu bahwa situasi ini melambangkan bahwa keinginan sejati Zhao Zinan telah mencapai waktu yang paling rentan. Dia tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup, jadi keinginan tubuhnya akan menghilang secara alami. Fangyu memandang Zhao Zinan membuat kata-kata. Saat ini, pemandangan berubah lagi. Peti mati di depanku masih ada, tapi pemandangan di sekitarnya telah menjadi sebuah ruangan kecil. Zhao Zinan, yang baru berusia enam atau tujuh tahun, duduk di meja, dan Zhao Suan duduk di samping, seolah mengajarinya menggambar. Namun adegan ini tidak muncul selama beberapa detik, dan pemandangan di depannya berubah lagi. Kali ini berubah menjadi aola lagi. Zhao Zinan bersembunyi di belakang Zhao Suan, sementara pasangan yang murung sedang menegur sesuatu. Sebelum Fangyu sempat mencari tahu apa yang terjadi, pemandangan berubah lagi dan menjadi taman lagi. Zhao Suan sedang mengajak Zhao Zinan memancing di tepi danau buatan. Dengan cara ini, pemandangan di sekitarnya terus berkedip, dan protagonis di setiap segmen adalah kenangan masa lalu Zhao Zinan dan Zhao Suan. Fangyu tahu bahwa ini adalah ingatan Zhao Zinan yang sebenarnya. Saat ini, dia berada dalam kesadaran Zhao Zinan. Kilatan adegan ini mewakili pemikiran Zhao Zinan saat ini. Dia mengenang semua hal yang dialami bersama Zhao Zinan di masa lalu, semua kenangan indah. Dan situasi ini membuat ekspresi Fangyu menjadi serius. Secara umum, orang hanya mengingat masa lalu seperti lentera sebelum kematian. Situasi Zhao Zinan saat ini pada dasarnya mirip dengan situasi sebelum kematiannya. Tapi fisik khusus Zhao Zinan, akankah itu membuatnya mati? Itu berbeda. Yang dia mati hanyalah wasiat ini. Setelah itu, dia akan menjadi wadah murni dan tidak lagi memiliki pemikiran mandiri. Li Huoyu berkata, itu sama seperti yang kamu pikirkan sebelumnya. Fangyu mengerti apa yang dikatakan Li Huoyu. Jika wasiat di depannya hilang, maka Zhao Zinan memang sudah mati. Hanya saja tubuhnya tidak akan menghilang, tapi akan sepenuhnya menjadi eksistensi yang mirip dengan senjata ajaib. Itulah yang disebut wadah. Fangyu memandangi peti mati di depannya, Zhao Zinan dengan wajah tenang terbaring di dalam. Pemandangan di sekitarnya masih berkedip-kedip, dan setiap segmen adalah kenangan masa lalu Zhao Zinan dan Zhao Zinan. Dapat dikatakan bahwa Zhao Zinan adalah orang terpenting dalam hidup Zhao Zinan. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi Zhao Zinan. Terutama wanita dari Mi Huazong juga melakukan ilusi pada Zhao Zinan, hingga membuat Zhao Zinan benar-benar pingsan. Saat ini, Zhao Zinan tidak memiliki keinginan untuk hidup. Hatinya mungkin mati bersama Zhao Zinan. Perasaan ini, Fangyu pernah mengalaminya sebelumnya. Ketika saya keluar dari penjara, saya melihat gerbang Tian Dao yang hancur, dan mengetahui bahwa seluruh gerbang dibantai oleh istana api ungu, dan Leng Sun keduanya telah meninggal. Fangyu juga kesakitan. Saat itu, kebencianlah yang mendukung kelangsungan hidup Fangyu. Jadi, dia membawa pedang Dao Surgawi ke istana Zinan, memotongnya selama tujuh hari tujuh malam, dan mencuci sekte tersebut dengan darah. Setelah menghancurkan istana Zinan, dia mulai kelelahan. Namun, setelah ratusan tahun, dia ingin mati tetapi tidak bisa mati. Kekuatan tubuh fisik dan meridian menyebabkan dia melakukan bunuh diri dari dalam ke luar, atau dari luar ke dalam. Setelah mencoba cara ini puluhan kali, tetapi masih belum bisa mati, Fangyu melepaskan ide ini. Kemudian, dia hidup sampai hari ini dalam keadaan kacau. Tentu saja, Fangyu dan Zao Zinan mungkin merasa serupa, tetapi situasi mereka berbeda. Fangyu ingin mati tetapi tidak bisa, tetapi Zao Zinan di depannya sudah berdiri di tepi tebing. Begitu keinginannya hilang, segala sesuatu yang menjadi miliknya di masa lalu pun lenyap. Menghadapi situasi ini, Fangyu tidak punya cara lain selain mencoba memberikan pencerahan. Setidaknya akan ada satu orang yang tak tergantikan dalam hidup setiap orang. Fangyu berlutut dan berkata kepada Zao Zinan, saya memahami suasana hati Anda saat ini. Zao Zinan menunduk dan tidak menjawab. Ada pepatah yang mengatakan demikian. Kematian seseorang yang sebenarnya bukanlah ketika vitalitasnya habis, tetapi ketika orang terakhir di dunia melupakannya. Fangyu berkata perlahan, Zinan, jika kamu sekarang pergi, kenangan berharga dari pengalamanmu bersama saudaramu akan hilang sepenuhnya ke dunia. Tak seorang pun akan tahu betapa baiknya saudaramu terhadapmu, dan tidak ada seorang pun yang akan meratapi saudaramu. Sayang sekali, karena saat ini, kakakmu benar-benar sudah mati. Mendengar kata-kata ini, Zao Zinan mengangkat kepalanya dan menatap Fangyu dengan mata merah dan bengkak. Masih belum ada cahaya di matanya, namun gejolak emosi terlihat jelas. Jelas sekali, kata-kata Fangyu masih menyentuh hatinya. Namun, kami harus bekerja lebih keras. Fangyu berpikir sejenak, lalu berkata, Jika kamu hidup, kamu juga hidup untuk saudaramu. Selama masih ada satu hari hidup, segalanya mungkin. Mungkin suatu hari nanti Anda dan saya mendapat pencerahan tentang hukum kehidupan. Anda bisa menghidupkannya kembali. Untuk menghidupkan kembali harapan Zao Zinan, Fangyu harus mengungkapkan keberadaan hukum kehidupan yang jauh dari menyentuh. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Fangyu, tubuh Zao Zinan terkejut. Matanya berbinar lagi, menatap Fangyu dengan cermat, dan bertanya, Saudara Fangyu, kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kakak benar-benar mungkin akan dibangkitkan. Petik 2, selama kamu hidup, itu mungkin. Fangyu mengangguk, hukum kehidupan itu nyata, dan aku tidak akan berbohong padamu. Zao Zinan menoleh untuk melihat Zao Xuan di peti mati, matanya yang indah berbinar. Pada saat ini, tubuhnya secara bertahap memulihkan tubuhnya. Ini berarti, keinginannya telah dipulihkan dan dia tidak lagi putus asa. Saudaraku, aku, aku pasti akan memikirkan cara untuk membangkitkanmu, aku tidak akan menyerah. Zao Zinan memandang Zao Xuan di peti mati dan meneteskan dua baris air mata lagi, gemetar. Fangyu memandang Zao Zinan di depannya, dan dia merasa lega. Karya pencerahannya dianggap sukses. Janji yang kamu buat ini cukup berat. Suara Li Huoyu terdengar, selalu ada peluang, dan keberadaan yang mendekati tingkat keabadian kini bisa turun ke bumi. Saya akan menguasai hukum kehidupan di masa depan, bukan tidak mungkin, bukan. Fangyu mengangkat alisnya gelombang www.novelringan.com gelombang dan bertanya. Maksudku, bahkan jika kamu benar-benar menguasai hukum kehidupan, sulit untuk menghidupkannya kembali, kata Li Huoyu. Mengapa? Fangyu bertanya. Sangat sulit menggunakan hukum kehidupan untuk membangkitkan seseorang. Khususnya, orang ini bahkan tubuhnya telah dihancurkan. Untuk membangkitkan orang ini, menguasai hukum kehidupan saja tidak cukup. Anda harus memiliki kemampuan untuk menciptakan hukum. Lalu ada persyaratan pembalikan ruang dan waktu. Singkatnya, ini sangat sulit, kata Li Huoyu. Ketika Li Huoyu mengatakan ini, Fangyu memikirkan tubuh Zhao Suan. Saat dia bertarung melawan dewa kuno, seluruh area filah hancur, dan tubuh Zhao Suan secara alami dimusnahkan. Jika aku menggunakan hukum waktu untuk memulihkan jenazahnya sekarang, Fangyu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sekali kamu menggunakan hukum waktu untuk memulihkan mayat orang ini, bahkan jika kamu menguasai hukum kehidupan, kamu tidak dapat menggunakannya untuk menghidupkannya kembali, kata Li Huoyu. Mengapa Fangyu mengerutkan kening? Tidak mudah untuk menjelaskannya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa orang mati, meskipun baru mati semenit atau bahkan sedetik, kamu tidak bisa membalikkan waktu untuk menghidupkannya kembali. Dan situasi saat ini adalah sama. Ini tidak hanya terlibat. Ketika berbicara tentang hukum kehidupan, ada lebih banyak hal misterius yang terlibat. Saya tidak mengerti, kata Li Huoyu. Apa yang akan terjadi jika aku melakukan ini? Fangyu bertanya sambil menyipitkan mata. Sulit untuk mengatakannya, tapi ini akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Li Huoyu berkata sambil menguap, bagaimanapun, mengenai hukum kehidupan dan hukum waktu, saya pribadi menyarankan agar Anda mencoba belajar sesedikit mungkin, kedua hukum ini sangat berguna, tapi itu sangat jahat. Saya, aku lelah dan pergi tidur. Setelah mengatakan ini, suara Li Huoyu tidak lagi terdengar. Kejahatan, evaluasi Li Huoyu terhadap hukum waktu dan hukum kehidupan membuat Fangyu sedikit bingung. Namun, pemahamannya saat ini tentang kedua undang-undang ini hanyalah pemahaman yang dangkal, dan sulit untuk mengatakan bahwa dia telah mendalaminya. Fangyu keluar dari pikirannya dan memandang Zhao Zinan di depannya. Tubuh Zhao Zinan telah pulih sepenuhnya dan tidak lagi virtual. Fangyu tahu bahwa kesadaran milik Zhao Zinan tetap terjaga. Saudara Fangyu, terima kasih. Merasakan pandangan Fangyu, Zhao Zinan menoleh dan berkata dengan lembut. Fangyu hendak berbicara, tetapi pemandangan di depannya berfluktuasi tajam. Setelah beberapa detik, adegan itu kembali ke kamar Zhao Zinan. Zhao Zinan sedang berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada ketidaknyamanan? Fangyu bertanya. Petik dua titik titik titik. Tidak. Zhao Zinan memandang Fangyu dan berkata dengan lembut. Itu bagus. Jangan terlalu banyak berpikir. Ingat kata-kataku, selama kamu hidup, semuanya penuh harapan, kata Fangyu. Baiklah, aku akan hidup. Aku ingin melihat adikku lagi. Aku tidak akan membiarkan dia benar-benar mati. Zhao Zinan berkata dengan tatapan tegas di matanya. Fangyu mengangguk. Meskipun sangat sulit untuk membangkitkan Zhao Xuan, selama Zhao Zinan memiliki harapan di hatinya, kesadarannya tidak akan hilang. Pada saat ini, Fangyu ingat. Pedang dao surgawi masih ada di tubuh Zhao Zinan. Zinan, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu memiliki perasaan khusus selama beberapa waktu terakhir? Fangyu bertanya. Zhao Zinan mengingat sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya merasa seperti tidur. Itu dia. Fangyu meletakkan dagunya di tangannya dan mengerutkan kening. Dari sudut pandang ini, apakah kesadaran Zhao Zinan dan apa yang disebut fisik kontainer terpisah dan tidak bergantung satu sama lain? Dengan kata lain, Zhao Zinan tidak tahu bahwa dia memiliki pedang tersembunyi di tubuhnya. Dia juga tidak bisa mengendalikan fisik wadahnya. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa Zhao Zinan adalah sebuah wadah? Apakah fisiknya bawaan? Atau jadi seperti ini? Saudara Fangyu, sepertinya aku memiliki ingatan yang bukan milikku, tapi... sangat kabur, kata Zhao Zinan tiba-tiba. Mendengar kata-kata ini, hati Fangyu tergerak dan bertanya, ingatan ini seharusnya tidak muncul sebelumnya, kan? Petik 2 titik titik titik. Tidak. Saat aku memikirkannya, aku tiba-tiba mengetahui. Zhao Zinan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, tapi ingatan ini sangat kabur, aku tidak tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir, kamu juga lelah, lupakan ilusi yang kamu lihat sebelumnya dan istirahatlah yang baik. Fangyu berkata, saat ingatan ini menjadi jelas, kamu akan memberitahuku. Yah, aku tahu. Zhao Zinan berkata dengan lembut. Pada saat ini, dia dengan jelas mengingat keluarga Zhao yang telah meninggal, matanya menjadi sedih lagi, dan suasana hatinya jelas tertekan. Semua anggota keluarga meninggal di depan mereka. Tragedi seperti itu merupakan pukulan besar bagi setiap orang normal. Apalagi bagi orang sensitif seperti Zhao Zinan, pasti membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki rasa sakitnya. Tetap di sini, tetap bersama Zinan, jangan melompat-lompat. Fangyu meletakkan binatang kosong itu di bahunya di samping bantal Zhao Zinan dan berkata, Wang, binatang pemakan langit menggonggong pelan dan berjalan ke wajah Zhao Zinan dan mengibaskan ekornya. Zhao Zinan menoleh ke selatan dan membelai rambut binatang kosong itu, akhirnya menunjukkan senyuman tipis. Aku pergi dulu, kamu bisa istirahat, kata Fangyu. Setelah berbicara, Fangyu meninggalkan rumah Zhao Zinan dan kembali ke bangunan bambu. Titik-titik-titik, saat itu sudah pukul 8.40 malam. Apa yang terjadi di ibu kota selatan diteruskan dari Birogeopian ke Liga Dao Surgawi. Setelah mengetahui bahwa pertempuran telah usai, Su Changge dan Bai Ran pergi ke bangunan bambu, menunggu kembalinya Fangyu. Bos, kamu kembali. Melihat Fangyu, Su Changge segera berlari ke depan, wajahnya penuh kekaguman dan kekaguman. Jika kamu tidak kembali beristirahat di malam hari, apa yang kamu lakukan di sini? Fangyu bertanya, di mana kita masih punya mood untuk istirahat. Penampilanmu di ibu kota selatan telah membuatku merasa seperti air pasang dan tidak akan tenang untuk waktu yang lama, kata Su Changge. Saudara Fang, lawan macam apa yang ada. Cakupan penyebarannya menyelimuti seluruh ibu kota selatan. Bai Ran bertanya dengan ekspresi serius. Dewa kunolah yang tidak muncul, yang muncul sebelumnya. Jawab Fangyu. Dewa kuno, kuno, apakah bos dari klan kuno? Su Changge bertanya dengan heran. Ya, Fangyu menganggup dan berjalan untuk duduk di meja teh di depan. Bos, dewa kuno ini dulunya adalah kura-kura dengan kepala menciut dan membiarkanmu membunuh sepuluh makhluk tertinggi di bawahnya. Kenapa kamu tiba-tiba kehabisan hari ini? Su Changge segera menindak lanjuti dan bertanya, ini sedang dipikir-pikir, memutuskan untuk pergi ke huangkuan dengan orang-orang dari ras yang sama. Fangyu berpikir sejenak dan menjelaskan situasi umum. Nona Zhao, wadah, setelah mendengar apa yang dikatakan Fangyu, wajah Su Changge penuh dengan keterkejutan, dan dia bergumam, Bos, bagaimana perasaanmu bahwa situasinya menjadi semakin rumit? Kompleks, sebaliknya, menurut saya, situasinya semakin jelas. Fangyu berkata sambil tersenyum tipis, Bagaimana menurutmu, Bos, apakah kamu menemukan sesuatu? Su Changge bertanya, saat saya pertama kali berhubungan dengan ras asing, makhluk tertinggi bersembunyi di belakang, dan dewa kuno bersembunyi di belakang. Sekarang, makhluk tertinggi dihancurkan oleh saya, dan dewa kuno juga dihancurkan oleh saya. Fangyu berkata, ada pun sejumlah besar alien tingkat menengah dan rendah, pada dasarnya semuanya terbunuh. Dan hari ini, bahkan keberadaan di balik alien tampaknya tidak bisa diam. Jelas, saya telah berada di jalan yang benar, jika ini terus berlanjut, saya akan segera dapat mengetahui alasan munculnya ras alien, mengungkap keberadaan di balik mereka, dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Meskipun masih ada 37 lingkaran sihir yang terhubung ke luar wilayah pada musim panas, secara teori, mereka dapat terus-menerus mengirimkan makhluk asing ke bumi. Namun dilihat dari situasi saat ini, keberadaan di balik alien jelas tidak bisa tinggal diam. Histeria dan kemarahan para dewa kuno yang tidak kompeten membenarkan fakta ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa, 37 lingkaran sihir itu mungkin tidak banyak berpengaruh pada ras alien. Mungkin, tidak banyak makhluk asing di sisi lain lingkaran. Jika ini masalahnya, maka invasi alien ini pada dasarnya telah dibunuh oleh Fang Yu. Hanya dinasti Shen Hai yang tersembunyi di Shen Hai yang tersisa. Benar, memikirkan hal ini, hati Fang Yu tergerak. Dia tiba-tiba mendapati dirinya mengabaikan suatu hal penting. Selain musim panas yang terik, ada juga wilayah barat. Setelah kembali dari Far North, dia telah berhadapan dengan ras alien di musim panas, dan dia benar-benar belum mempertimbangkan situasi di luar musim panas. Namun, yang ingin dihancurkan oleh ras alien, adalah seluruh umat manusia. Oleh karena itu, makhluk asing juga akan muncul di wilayah barat. Saya ingin tahu, bagaimana situasi di wilayah barat. Fang Yu bertanya sambil menatap Su Changi. Wilayah barat, Su Changi juga terkejut, melihat ke arah bayaran gelombang www.novelringan.com gelombang bayaran mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Bos, sejak invasi alien, kami berada di bawah tekanan tinggi selama lebih dari setengah tahun, dan hubungan dengan wilayah barat telah terputus. Tentu saja tidak ada kabar dari mereka. Jawab Su Changi, petik 2 titik titik titik. Besok, aku akan pergi ke mengintip langit bersamamu, biarkan mereka menemukan cara untuk mengetahui situasi terkini di wilayah barat dan melihat berapa banyak ras alien yang ada di sana. Fang Yu mengangkat alisnya. Oke, Su Changi menganggup dan bertanya lagi, Bos, sekarang ras kuno telah dimusnahkan oleh Anda, dan kelompok etnis di daerah lain pada dasarnya telah dimusnahkan. Haruskah kita pergi ke laut? Tentu saja dinasti Shen Hai harus dilenyapkan, tapi tidak perlu pergi ke laut. Fang Yu berkata dengan mata sedikit menyipit. Dibandingkan dengan ras kuno dan ras alien lainnya, dinasti Shen Hai memberi Fang Yu perasaan yang lebih misterius. Keluarga kerajaan tidak berbeda dengan biksu manusia, giyok jiwa didahi, dan alat magis super kuat seperti emas dan perak, topeng bintang 9. Saat ini, kekuatan dinasti Shen Hai adalah eksistensi terkuat di antara alien, balapan. Meskipun kekuatan ras kuno tidak buruk, sebagian besar makhluk di dalamnya tidak memiliki otak dan tidak memiliki berbagai senjata magis terbaik dari dinasti Shen Hai. Begitu banyak ras asing yang dihancurkan oleh bosnya, tetapi makhluk dari dinasti Shen Hai bersembunyi kembali ke dasar laut. Tunggu apa lagi? Su Chang Ge mengerutkan kening. Mereka sedang menunggu buah suci. Fang Yu berkata dengan ringan. Ngomong-ngomong, buah suci. Ekspresi Su Chang Ge berubah. Dinasti Shen Hai memiliki dua buah suci di tanganku. Aku punya satu dan tiga buah suci belum muncul. Fang Yu berkata, dinasti Shen Hai harus menunggu tiga buah yang tersisa. Jadi, kita tidak perlu terburu-buru mencarinya. Di tempat seperti dasar laut, di mana mereka sengaja menghindarinya, kita mungkin tidak bisa menemukannya. Tapi, begitu buah suci muncul, mereka tidak akan bisa muncul dari dasar laut. Baik Su Chang Ge dan Bai Ran mengangguk, tanpa banyak bicara. Kamu kembali? Aku harus istirahat sebentar, kata Fang Yu. Baiklah, kami menunggumu besok di Ping Tianju, bos, kata Su Chang Ge. Fang Yu melambaikan tangannya, dan keduanya berbalik dan pergi. Setelah itu, Fang Yu bersandar di kursi malas, memejamkan mata dan beristirahat. Titik-titik-titik. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke Biro Jing Tian. Su Chang Ge dan Bai Ran sudah menunggu kedatangan Fang Yu di halaman dalam. Tuan Fang, ketika Wang Bauhai melihat Fang Yu, ekspresinya berubah dan dia segera melangkah maju dan membungkuk. Setelah melihat pedang menembus langit dan menghilangkan langit hitam dengan matanya sendiri tadi malam, dia dan anggota Biro Kuatian lainnya telah menganggap Fang Yu sebagai dewa. Saat menghadapi para dewa, tentu saja seseorang pasti merasa kagum tiada taraf. Saya ingin informasi tentang wilayah barat, apakah Anda punya cara untuk mencarinya? Fang Yu bertanya, Tuan Fang, tentang situasi di wilayah barat. Saat ini, kami hanya dapat menemukan cara untuk mengirim instrumen pemantauan baru ke wilayah barat, sehingga kami dapat memulihkan situasi di sana, kata Wang Bauhai. Apa maksudmu? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Dulu, ketika Tuan Bai mengendalikan Piping the Sky, kami hanya menyisakan sekitar 10 instrumen pemantauan di wilayah barat. Wang Bauhai berkata, Tetapi sekarang semuanya tidak berfungsi. Kapan mulai gagal? Fang Yu bertanya, Ini masih belum jelas, karena invasi alien di musim panas. Kami sudah lama tidak memperhatikan situasi di wilayah barat. Wang Bauhai berkata, Guru Su dan Guru Bai datang untuk menanyakan situasi di wilayah barat pagi ini, jadi saya membiarkan orang-orang mencoba melepaskannya. Gambar, baru kemudian menemukan bahwa instrumen pemantauan di wilayah barat telah gagal total. Petik 2 Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia tidak berbicara. Bos, kami bisa mengirimkan instrumen pemantauannya sekarang, kata Su Chang Ge. Tidak, ini sudah berakhir, jadi mari kita selidiki situasinya langsung di tempat, kata Fang Yu. Apakah kami akan menemanimu? Su Chang Ge bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, Saya akan mencari seseorang yang akrab dengan wilayah barat untuk menemani saya. Kalian berdua akan tinggal di ibu kota utara. Setiap perubahan di musim panas akan segera memberitahu saya, dan saya akan segera kembali. Petik 2 Memahami, Su Chang Ge dan Bai Ran menjawab, Titik-titik-titik, Fang Yu kembali ke mansion dan menemukan Valet di Panti Jompo. Kamu paling tahu tentang wilayah barat, ikutlah denganku, kata Fang Yu. Valet tentu saja tidak keberatan. Keduanya baru saja keluar dari Panti Jompo, siap membuka portal ke wilayah barat. Saat ini, terdengar suara melolong di udara. Bayangan merah menyala jatuh dari langit dan mendarat di depan Fang Yu. Itu adalah Guren. Mau kemana? Aku juga ikut. Pupil merah di mata Hong Lian menoleh dan berkata, Apakah kamu sudah pulih? Fang Yu bertanya, Yah, itu telah dipulihkan, dan saya memiliki tingkat integrasi yang lebih tinggi dengan Divine Phoenix Origin. Hong Lian berkata dengan percaya diri, Saya setidaknya 50 hingga 60 persen lebih kuat daripada saat saya bertarung melawan Dragon Swallowing. Oke, ayo kita pergi bersama, kata Fang Yu, Tetapi perjalanan ini mungkin tidak memiliki lawan yang cukup kuat, Dan ini mungkin perjalanan yang sia-sia. Tidak masalah, aku hanya ingin keluar dan berjalan-jalan, kata Gulian. Fang Yu berhenti berbicara, memutar teknik teleportasi, Dan mengangkat tangan kanannya. Bas, kekuatan luar angkasa meledak, Dan portal ke wilayah barat yang jaraknya puluhan ribu kilometer terbuka. Tiga orang Fang Yu masuk satu demi satu. Titik-titik-titik, Di bagian selatan wilayah barat, Sebuah kota berukuran sedang, Kota Bora. Fang Yu memposisikan tujuannya secara acak ke tempat ini. Saat ini, Tengah malam, Ketiga Fang Yu muncul di langit di atas Kota Bora. Lingkungan sekitar sangat sepi. Melihat ke bawah, Hanya hitam pekat yang terlihat. Tidak ada cahaya di seluruh kota, Hanya cahaya redup bulan di atas. Di bawah sinar rembulan, Perhatikan baik-baik jalanan kota. Warna kulit valet dan red lotus semuanya berubah. Dan Fang Yu mengerutkan kening. Berbagai sisa-sisa tergeletak terhuyung-huyung di jalan. Anggota tubuh yang terputus, Kepala organ dalam yang dimutilasi, Dibiarkan begitu saja di jalan. Bukan hanya sekedar jalan, Tapi semua jalan di kota, Semuanya seperti ini. Sepertinya, Semuanya mati. Valet berkata dengan nada ngeri. Turun dan lihat, Kata Fang Yu. Ketiganya jatuh dari ketinggian dan mendarat di salah satu jalan. Pola, Suara pendaratan bergema di jalanan. Keheningan yang mematikan, Keheningan yang mematikan. Di lantai jalan, Segala macam sisa-sisa menumpuk, Ada tulang, Dan sebagian daging dan darah yang tidak terlihat di manapun, Mengeluarkan semburan bau busuk. Pemandangan di depannya benar-benar seperti api penyucian yang digambarkan di buku. Api penyucian di bumi, Dilihat dari keadaan tragis di lapangan, Orang-orang ini seharusnya sudah meninggal lebih dari dua minggu, Mungkin lebih dari sebulan. Apakah seluruh kota mati? Fang Yu berdiri di tempatnya, Menutup matanya, Melepaskan kesadaran spiritualnya, Dan dengan cepat menyebar. Kesadaran ilahi menyapu setiap lokasi di kota Bora, Bahkan situasi di dalam rumah, Fang Yu dapat melihat semuanya. Dua menit kemudian, Fang Yu membuka matanya. Ini adalah, Kota mati tanpa makhluk hidup. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Valet pernah menjadi pemimpin organisasi pembunuh, Wajahnya menjadi pucat saat ini. Tinjunya mengepal. Meskipun kota Bora tidak besar, Setidaknya berpenduduk lebih dari 200 ribu jiwa. Namun, Semua warga ini terbunuh, Tidak ada yang selamat. Dan kematiannya sangat tragis, Sisa-sisanya menumpuk di perbukitan. Apakah ini juga yang dilakukan ras asing? Hong Lian mengertakkan gigi dan bertanya. Mungkin, Jawab Fang Yu. Mengapa mereka membunuh orang tak bersalah seperti ini? Hong Lian bertanya dengan wajah jelek. Di antara berbagai organ dalam di tanah, Hanya jantung yang tidak terlihat. Fang Yu berkata, Jadi, Menurutku ini adalah ulas sekelompok makhluk asing yang suka memakan hati manusia. Mereka membunuh orang hanya untuk memakan jantungnya. Kelompok omong kosong ini, Wajah Hong Lian pucat karena marah, Samar-samar memancarkan aura pembunuh. Itu belum tentu ras asing. Saat ini, Fahlet berbicara. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu memandang Fahlet. Utusan Dewa, Mungkin juga melakukan hal yang sama. Fahlet menatap Fang Yu, Mata ungunya dipenuhi kebencian. Basis organisasi Fahlet dibantai oleh banyak utusan. Semua anggota organisasi meninggal secara tragis. Hanya saja dia lolos secara kebetulan tetapi terluka parah. Utusan Ilahi. Mata Fang Yu berkedip, Mengingat hantu raksasa yang dia lihat di dinding nubuat. Utusan Ilahi bersayap 12. Terakhir kali dia datang ke wilayah barat, Fang Yu menghancurkan gereja dan akhirnya mengusir utusan Ilahi 10 sayap. Utusan Ilahi 12 sayap, Tampaknya masih berada di kuil para dewa yang misterius. Tapi situasi saat ini, Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan kuil para dewa? Apa keberadaan Tucheng? Hanya setelah menyelidiki gelombang www.novelringan.com Gelombang tidak perlu menjelajahi kota ini. Pergi ke kota terdekat untuk melihatnya, Kata Fang Yu. Kemudian, Dia melompat ke udara dan bergegas ke udara. Guren segera menyusul. Fahlet melihat sekeliling, Hanya untuk merasakan dinginnya datang. Entah kenapa, Setelah mengucapkan kata, Utusan Tuhan, Barusan, Perasaan depresi yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya, Yang membuatnya merasa tercekik dan sangat tidak nyaman. Mungkin bayangan besar yang ditinggalkan, Oleh utusan ilahi sebelumnya yang menyebabkan iblisnya. Berengsek, Fahlet mengertakkan gigi dan dengan paksa melepaskan energi di tubuhnya, Mencoba menghilangkan depresinya. Ledakan, Tubuhnya meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan, Melesat ke langit, Mengikuti sosok Sang Yu dan Hong Lian. Titik-titik-titik Dalam beberapa jam berikutnya, Fang Yu dan ketiganya menuju utara dari kota Bora, Melewati lebih dari 30 kota. Situasi di 30 kota ini persis sama dengan di kota Bora. Organ dalam sisa-sisa di jalan bertumpuk seperti gunung, Namun hanya jantungnya yang hilang. Darah telah membakar tanah menjadi hitam dan merah, Mengeluarkan bau busuk. Menjelajahi lebih dari 30 kota besar dan kecil terus-menerus, Saya bahkan tidak melihat makhluk hidup. Bukan hanya manusia, Tapi bahkan hewan hidup. Sepanjang perjalanan, Saya hanya bisa mendengar suara siulan penerbangan saya sendiri. Selain itu, Tidak ada suara lain atau nafas apapun. Langit di seluruh bagian selatan wilayah barat, Dipenuhi dengan nafas kematian yang sangat tragis. Bahkan wajah Fang Yu berangsur-angsur menjadi bermartabat dan dingin. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun, Dan dia belum pernah melihat situasi tragis seperti ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Dia tidak akan mempercayainya. Jutaan makhluk di seluruh bagian selatan wilayah barat dibantai. Setiap kota, besar atau kecil, Tidak pernah lolos dari bencana ini. Pemandangan di lebih dari 30 kota dari selatan hingga utara juga sama tragisnya. Selain itu, Wilayah barat saat ini berada di tengah malam, Dan hanya cahaya bulan redup yang memantulkan kota-kota mati, Dan suasananya tampak dingin dan tertekan. Wajah rekan Hong Lian itu sangat jelek, Dan aura di tubuhnya hampir tidak bisa dikendalikan untuk meledak. Sebenarnya, Dia bukan manusia. Tapi selama makhluk yang memiliki kesadaran, Melihat pemandangan tragis ini, Tidak mungkin untuk tetap acuh-ta'acuh. Ini terlalu tragis. Lusinan kota, Jutaan orang, Semuanya tewas. Makhluk macam apa yang menggunakan metode berdarah dan kejam seperti itu untuk membunuh orang? Gulian bernapas berat, Menoleh untuk melihat Fang Yu di sebelahnya, Mengertakkan gigi dan berkata, Kita akan langsung menemui pembunuhnya. Kita harus menghancurkan mereka, Tidak peduli alien macam apa mereka. Kami sedang dalam perjalanan untuk menemukan pembunuhnya. Fang Yu berkata sambil melirik Hong Lian, Sepanjang jalan, Kami hanya melihat segala macam organ dalam. Di mana petunjuk pembunuhnya? Hong Lian bertanya dengan alisnya mengerutkan kening, Anda hanya memperhatikan organ dalam dari sisa-sisa ini, Dan yang saya khawatirkan adalah, Noda darah di tanah dan tingkat kerusakan pada organ dalam ini. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Saat ini, Kami sedang melewati dari selatan ke utara. 39 kota, Semakin jauh ke utara, Semakin cerah noda darahnya, Dan tingkat kerusakan organ dalam sisa-sisanya tidak terlalu tinggi. Dengan kata lain, Para pembunuh yang Anda sebutkan, Dibantai dari selatan ke utara, Dan lintasan mereka seharusnya sama dengan lintasan kita saat ini. Kalau begitu kita bisa langsung pergi ke ujung utara dan menemukan pembunuhnya. Gulian berkata dengan tidak sabar, Fang Yu memandang Hong Lian seperti orang bodoh, Dan berkata, Kamu harus tenang. Gulian juga merasa perkataannya terlalu naif, Namun kepribadiannya sudah panas, Dan suasana hatinya saat ini sulit untuk ditenangkan. Dilihat dari noda darah dan tingkat korupsi di kota tempat kami berada, Orang-orang ini seharusnya sudah mati dalam waktu kurang dari setengah bulan, Kata Fang Yu. Jika kita terus ke utara, Apakah kita bisa menemui kekacauan itu? Hong Lian bertanya dengan cahaya merah di pupilnya, Menahan amarah. Fang Yu tidak menjawab, Tapi menoleh ke arah Valet dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Namun kemudian dia menyadari kalau wajah Valet tidak benar. Tidak ada darah di wajahnya, Bibirnya putih, Dan tubuhnya sedikit gemetar. Dan di dahinya, Ada lapisan keringat halus. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu tidak nyaman? Valet memandang Fang Yu, Membuka mulutnya, Dan berkata, Aku, Aku. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Tetapi dadanya naik dan turun begitu keras Hingga dia seperti kehabisan nafas. Detak jantungnya tidak tepat. Hong Lian melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Yu melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya, Mencoba menyentuh dahi Valet. Ledakan, Tapi saat tangan kanan Fang Yu menyentuh dahi Valet, Energi yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Fang Yu dan Hong Lian sama-sama diledakkan oleh kekuatan tersebut, Dan mundur lebih dari 10 meter. Tubuh Valet diselimuti energi ungu yang mempesona. Energi ini berada dalam kondisi fluktuasi yang cepat. Fang Yu melihat posisi Valet, Matanya bingung. Saat dia bertarung melawan Valet, Dia tahu ada pertarungan energi aneh di Valet. Batu energi inilah yang memberi Valet kekuatan dahsyat yang berbeda dari orang biasa. Energi yang keluar dari tubuh Valet saat ini semuanya berasal dari batu energi di tubuhnya. Namun, dilihat dari fluktuasi energinya, telah diluar kendali. Ada apa dengan dia? Hong Lian bertanya dengan cemberut, menatap Fang Yu. Aku tidak tahu. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, Mengunci kesadarannya pada tubuh Valet. Melalui energi yang berfluktuasi, Dia dapat melihat bahwa warna ungu di dalamnya menahan kepalanya yang kesakitan, Mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Energi yang tidak terkendali menyebabkan memar di lehernya. Fang Yu mengerutkan kening. Dia ingin membantu Valet, Tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana saat ini. Masalah utamanya adalah dia tidak tahu apa-apa tentang cara kerja batu energi di Valet, Dan dia menembak sesuka hati, Kemungkinan besar akan menimbulkan efek balasan. Boom! Energi yang keluar dari tubuh Valet menjadi semakin kuat, Melampaui periode sebelumnya. Bagaimanapun, Kamu harus mencobanya. Fang Yu tidak lagi ragu-ragu, Siap melakukannya. Ledakan, Tetapi pada saat ini, Semburan energi tiba-tiba meledak di lokasi berkumpulnya energi di depan, Langsung menuju Fang Yu dan Hong Lian. Mata Fang Yu bergerak sedikit, Dan dia mengangkat tangan kanannya, Langsung mengembunkan segel Perancis. Engah! Terdengar suara teredam, Dan energi meledak di atas segel, Menyebabkan guncangan. Boom! Pada saat ini, Valet sudah bergegas pergi, Berubah menjadi pelangi ungu, Dengan sangat cepat. Fang Yu segera berangkat mengejarnya ke depan. Namun, Bunga Valet itu terbang kurang dari 500 meter, Dan nafas aneh yang tak terlihat tiba-tiba jatuh di udara. Wow! Valet terkena nafas ini, Dan tubuh serta energi yang dilepaskan, Semuanya menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Mata Fang Yu sedikit basah, Dan dia bergegas ke tempat Valet menghilang, Dan melihat ke arah langit. Panggil, Pembusan angin berlalu, Fang Yu tidak bisa bernapas. Warna ungu yang tak terkendali, Menghilang begitu saja. Swiss! Hong Lian mendatangi punggung Fang Yu, Melihat sekeliling dengan bingung, Dan bertanya, Fang Yu, Dot apa yang terjadi? Kamu bertanya padaku, Siapa yang aku tanyakan? Fang Yu menggelengkan kepala, Dan mengerutkan kening. Perubahan abnormal telah terjadi pada tubuhnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan situasi sebenarnya, Kecuali dirinya sendiri. Kalau begitu kita, Dot apa yang harus kita lakukan? Pergi ke dia atau, Tanya Guren. Fang Yu mengerutkan kening, Dan dia memikirkan masalah ini. Tapi masalahnya, Terus, Mencari ras alien yang membantai jutaan makhluk, Masih ada jejak yang harus diikuti. Dan mencari Valet, Ada kegelapan total di depannya. Terlebih lagi, Masih di wilayah barat di mana tidak banyak informasi. Dalam hal ini, Menemukan bunga Valet seperti menemukan jarum ditumpukan jerami, Dan itu sangat sulit. Mari kita terus mencari ras alien. Adapun Valet, Kita hanya bisa menemukan jalannya setelah menyelesaikan ras alien di wilayah barat, Kata Fang Yu. Oke, Gulian mengangguk sebagai jawaban. Jadi Fang Yu dan Hong Lian terus terbang menuju bagian utara wilayah barat. Titik-titik-titik, Kota Tainuo di tengah wilayah barat. Ini adalah kota metropolitan yang terkenal di wilayah barat. Namun, Kota Tainuo saat ini tidak memiliki pemandangan makmur di masa lalu. Di bawah malam yang gelap, Seluruh kota juga menunjukkan kehaningan. Kehidupan malam yang asli berupa pesta dan pesta sudah tidak ada lagi. Bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan. Di pusat kota Tainuo terdapat sebuah gereja besar. Gereja ini bukan milik agama malaikat, Melainkan disebut katedral bintang Tibet. Saat ini, Di ruangan batu di belakang katedral gelombang www.novelringan.com Gelombang ruangan batu itu sangat luas. Di kedua sisi masih berdiri orang-orang beriman yang mengenakan jubah hitam. Di posisi tengah, Saat ini ada enam orang yang berdiri. Di antara kenamnya, Tiga pria dan tiga wanita. Dan tubuh mereka semuanya bersinar dengan warna berbeda. Yaitu lampu merah, Lampu oranya, Lampu kuning, Lampu hijau, Lampu cian, Dan lampu biru. Di bawah kaki kenamnya, Ada segel aneh yang bersinar dengan warna yang sesuai. Hanya saja totalnya ada tujuh segel Dharma, Dan masih ada cahaya ungu pada segel Dharma, Dan belum ada seorang pun yang berdiri. Enam orang yang berdiri di atas segel Dharma semuanya tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Energi yang terpancar dari tubuh mereka cukup kuat. Akibatnya, Tekanan kursif di seluruh ruangan batu cukup tinggi, Bahkan orang luar yang masuk ke dalamnya akan langsung tercekik. Dada-ada, Saat suasana hening di ruangan batu, Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Seorang lelaki tua dengan tubuh berjongkok dan jubah hitam, Dengan tongkat perunggu di tangannya, Berjalan perlahan melalui gerbang kamar batu. Dia berjalan ke ruangan batu, Menatap ke enam orang yang berdiri di depan, Dan menatap segel satu-satunya yang belum berdiri, Matanya tajam. Mengapa Zishi belum kembali? Lelaki tua itu mengangkat alisnya dan bertanya, Tuan bintang Tibet, Zishi telah sepenuhnya terbangun. Kami baru saja mengingatnya, Dia akan segera kembali. Seorang pria tembus pandang yang juga mengenakan jubah Tiba-tiba berlari keluar dari belakang dan berkata dengan lembut. Begitu suara itu turun, Seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tempat segel cahaya ungu Dari ruang batu itu berada, Tepat di atas ruangan batu itu. Bas, Dalam pancaran cahaya, Tampak sesosok tubuh kasar. Batu ajaib ungu telah kembali ke tempatnya, Tuan bintang Tibet. Pria tembus pandang itu tersenyum. Orang tua itu juga tersenyum dan melihat ke depan. Setelah pancaran cahaya menghilang, Sosok Valet muncul. Dia berdiri di atas segel Dharma, Dan segel Dharma di bawah kakinya terbuat dari cahaya ungu. Saat ini Valet masih memiliki kesadaran diri, Namun tubuhnya sudah tak terkendali lagi. Dia memutar matanya keras-keras dan melihat situasi di sekitarnya, Serta lelaki tua dan orang tembus pandang di depannya. Hatinya tenggelam. Pada akhirnya apa yang terjadi? Berdiri di depan Fang Yu barusan, Dia hanya merasakan energi di tubuhnya di luar kendali, Dan akan meledak setiap saat. Kemudian, Dia mulai kehilangan kendali atas tubuh ini dan terbang menjauh. Akibatnya, Ledakan energi menyelimuti dirinya. Dia datang ke tempat ini. Di sekelilingnya, Ada enam orang berdiri. Tujuh orang berdiri bersama, Dan tepat ada tujuh warna cahaya, Membentuk lingkaran. Batu ajaib berwarna-warni, Akhirnya berkumpul. Ekspresi lelaki tua itu bersemangat, Dan pinggangnya sedikit tegak. Tuan bintang Tibet, Haruskah kita langsung menggabungkan batu ajaib berwarna-warni ini, Dan memberikannya kepada Dewa Tuhan, Atau pria tembus pandang di samping bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Wajah keriput lelaki tua itu sedikit berubah warna. Dia tidak ingin memberikan batu ajaib warna-warni yang diperoleh dengan susah payah kepada Dewa Utama. Tahukah Anda, Setelah batu ajaib berwarna-warni dikondensasi menjadi satu tubuh, Intensitasnya sangat mengerikan. Entah itu tertanam di tongkatnya atau langsung ke badan. Dia tidak ingin menyerahkannya dengan sia-sia dengan benda yang begitu saleh. Tapi jika kamu tidak menyerahkannya, Sikap Dewa Utama, Setelah berpikir lama, Lelaki tua itu membuat keputusan. Dia melihat ketujuh orang yang berdiri di depan, Menyipitkan matanya dan berkata, Jangan khawatir, Batu warna-warni ada di tanganku. Mari kita gunakan untuk berbuat lebih banyak, Mengenai perpaduan batu ajaib berwarna-warni, Dan apakah akan memberikannya kepada yang mulia. Mari kita bahas nanti, Tuan bintang Tibet, Seluruh wilayah barat telah diasimilasi oleh 2 per 3 orang di kuil, Utusan masih bergerak ke utara. Lelaki tembus pandang itu menyadari bahwa Lelaki tua itu tidak mau menyerahkan batu berwarna-warni itu, Lalu berkata dengan tajam. Lelaki tua itu memandang lelaki itu dan tidak berkata apa-apa. Tuan bintang Tibet, Jika semua orang di wilayah barat menjadi apa yang dibutuhkan kuil, Dan tidak memiliki kesadaran akan mayat yang dikendalikan hukum. Apakah nilai kita di depan kuil utama diturunkan? Pria itu bertanya, Tau, Mendengar kata-kata tersebut, Wajah lelaki tua itu menjadi muram. Selama periode waktu ini, Kuil-kuil melewati semua tindakan para guru besar, Dan dia mengawasi mereka. Hancurkan orang-orang di seluruh wilayah barat, Keluarkan hati mereka, Dan masukkan mereka ke dalam genangan darah untuk membentuk kembali tubuh mereka, Dengan demikian melatih sekelompok mayat yang dikendalikan hukum di kuil ketidaksadaran. Dalam proses ini, Pemilik kumpulan darah, Kekuatan dewa utama dan tangan kiri dan kanannya juga meroket. Sederhananya, Yang dilakukan kuil-kuil selama ini adalah proses peningkatan kekuatan kuil dan dewa utama dengan membantai manusia di wilayah barat. Oleh karena itu, Karena semakin banyak mayat di kuil para dewa, Penguasa besar kuil yang awalnya melayani para dewa secara alami akan menurun statusnya. Tuan bintang Tibet, Menurutku kita masih harus mendapatkan bantuan di depan kuil utama. Jangan sampai pria di samping melanjutkan berkata, Wajah lelaki tua itu berubah dan dia menimbang. Setelah beberapa saat, Dia menantikan batu ajaib berwarna-warni yang meledak dari langit, Dan keraguan di matanya menjadi ditentukan. Sejak insiden tenggelamnya katedral, Yang mulia pasti memiliki kesan yang sangat buruk terhadap kami, Para penyihir kuil, Lelaki tua itu berkata perlahan, Sudah terlambat untuk memulihkannya sekarang. Mendengar kata-kata ini, Pria tembus pandang di samping sedikit mengubah wajahnya. Dan berdiri di atas segel itu, Hati Falet terguncang, Tak mampu bergerak. Dia akhirnya mengerti sesuatu. Ketika Fang Yu membunuh ke katedral terakhir kali, Hanya utusan ilahi seperti boneka yang datang untuk menghentikannya, Dan dia tidak melihat apa yang disebut sebagai penguasa kuil. Dan alasan dari situasi ini, Di satu sisi, Para guru besar ini ingin melindungi diri mereka sendiri, Dan tidak mau mengambil risiko sebelum menerima perintah dari Tuhan Allah. Di sisi lain, Itu juga karena proses. Langsung Fang Yu, Terlalu cepat. Dengan begitu banyak utusan ilahi yang kuat bergegas, Mereka tidak dapat menghentikan Fang Yu, Sehingga seluruh pulau tempat malaikat uskup berada tenggelam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak penguasa kuil. Setelah itu, Dewa-dewa secara alami memiliki prasangka, Terhadap mereka, Yang bahkan tidak mencoba menghentikan Fang Yu selama proses ini. Namun kejadian ini sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Mungkin sejak saat itu, Tuhan Allah memutuskan untuk membudidayakan sejumlah besar mayat yang dikendalikan hukum, Yang tidak memiliki kesadaran diri dan sepenuhnya mematuhi kuil para dewa. Oleh karena itu, Dapat diperkirakan bahwa mereka secara bertahap akan kehilangan kepercayaan. Saat ini, Saat ini, Tuhan Allah memiliki reservasi. Lalu melihat ketujuh orang di depan dan berjalan maju perlahan. Dia berjalan di depan ketujuh orang itu dengan senyuman rahasia di wajahnya, Dan berkata, Halo, saya adalah guru Agung Zhang Xing dari kuil para dewa. Kamu pasti sangat penasaran kenapa kamu datang ke tempat ini atas inisiatifmu sendiri. Itu karena, Peta kondensasi dari batu ajaib warna-warni yang tersembunyi di tubuhku ada di tanganku. Karena itu, Zhang Xing mengambil selembar perkamen yang sudah menguning dari tangannya. Dan isi perkamen itu adalah lingkaran sihir yang sangat rumit. Ini adalah peta batu dharma warna-warni. Selama dia memiliki peta asli, Penyihir bintang Tibet dapat mengingat batu ajaib berwarna-warni yang aslinya. Awalnya aku ingin mengeluarkan batu ajaib di tubuhmu dan membiarkannya mengembun menjadi batu ajaib berwarna-warni. Tapi sekarang, pikiranku telah berubah. Penyihir bintang Tibet tersenyum lagi dan berkata, Karena kekuatan batu ajaib, Kalian semua telah menjadi kekuatan tempur langsung yang baik. Mulai hari ini, Kalian akan bekerja untukku. Aku tahu rasa otonomimu mungkin tidak mau bekerja untukku, Tapi sayang sekali. Peta ada di tanganku gelombang www.novelringan.com Gelombang batu ajaib berwarna-warni ada di bawah kendaliku. Kamu, tidak ada pilihan. Kata-kata ini mengejutkan hati ketujuh orang yang hadir. Namun, seperti yang dikatakan Zhang Xing, Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Batu ajaib energi di tubuh mereka telah menggantikan mereka untuk mendominasi tubuh mereka. Saat ini, Fahlet menyadari fakta yang mengerikan. Dia selalu ingin mengembangkan energi batu ajaib di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun saat energi yang dilepaskan oleh batu ajaib menjadi semakin kuat, Batu ajaib itu secara bertahap menyerang tubuhnya. Ketika energi batu ajaib dilepaskan sepenuhnya, Diumumkan juga bahwa tubuhnya telah sepenuhnya ditempati oleh batu ajaib. Sekarang, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk melakukan apapun, Hanya kesadaran ini yang terkunci di dalam tubuhnya. Dengan tujuh batu ajaibmu, Seharusnya tidak ada terlalu banyak perlawanan terhadap apa yang ingin aku lakukan. Tuan, Zhang Xing tersenyum. Ketujuh orang itu tetap tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Ketaatan mutlak seperti ini membuat Zhang Xing sangat puas. Tuan bintang Tibet, apa yang ingin Anda lakukan dengan ketujuh orang ini? Pria tembus pandang itu melangkah maju dan bertanya. Zhang Xing menatap pria itu dan berkata, Apakah kamu lupa momen yang akan datang yang Tuhan Allah katakan? Pria itu membekus sesaat, lalu matanya melebar, Dan dia memandang Zhang Xing dengan ngeri. Tuan bintang Tibet, Anda ingin bersaing dengan Dewa Tuhan? Dan pria itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan berkata terlalu buruk, Aku tidak sengaja menentang Tuhan Allah, Hanya saja aku harus mencari jalan keluar untuk diriku sendiri. Zhang Xing tersenyum tipis dan berkata, Bagaimanapun, Tuhan Allah tidak membutuhkanku lagi. Mata pria itu berkedip, Dia menundukkan kepalanya, Dan tidak berkata apa-apa lagi. Zhang Xing menatap tujuh orang di depannya dengan tangan di belakang punggung. Entah apa yang dipikirkannya, Senyuman di wajahnya semakin cerah. Dipasangkan dengan wajah keriput dan sangat tua, Senyuman ini sangat meresap. Untuk saat ini, Izinkan saya merasakan energi ajaib dari batu ajaib berwarna-warni. Zhang Xing berjalan maju dan berjalan ke tengah lingkaran yang dikelilingi oleh tujuh orang. Pada tanah di lokasi ini juga terdapat segel. Setelah bintang Tibet berdiri di atasnya, Fain tampak terdorong, Dan cahaya warna-warni yang kuat muncul. Apa? Zhang Xing mendengus dengan sangat nyaman, Mengangkat kepalanya, Menikmati. Pria tembus pandang di belakang, Menyaksikan pemandangan ini, Diam-diam keluar dari ruangan batu. Titik-titik-titik, Setelah kecelakaan Valet, Fang Yu dan Hong Lian bergegas ke utara semakin cepat. Fang Yu dengan cepat menelusuri kota-kota yang dielewati Hanya dengan menggunakan indera spiritualnya, Memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di dalamnya, Lalu melanjutkan perjalanan dan berhenti tinggal. Dengan cara ini, Fang Yu dan Hong Lian dengan cepat melintasi dataran di bagian selatan wilayah barat Dan sampai ke wilayah tengah yang lebih tinggi. Setelah sampai di wilayah tengah, Keadaan berubah drastis. Organ dalam dari sisa-sisa yang menumpuk di pegunungan Tidak terlihat di jalan, Dan menjadi sangat bersih. Tapi, tidak peduli di jalan atau di berbagai bangunan, Masih tidak ada orang yang terlihat hidup. Tidak ada seorang pun, Orang-orang di seluruh kota, Sepertinya menghilang begitu saja. Dengan cara ini, Semua petunjuk yang sebelumnya ditemukan dari selatan terputus. Aku jadi gila, Aku hanya ingin menemukan kelompok ras alien itu Dan menghancurkan mereka semua. Hong Lian berkata dengan tinjunya, Fang Yu juga sedang dalam suasana hati yang buruk. Situasi di wilayah barat ternyata lebih rumit dari yang dia kira. Tapi Fang Yu tentu saja tidak akan menyerah. Di seluruh wilayah barat, Mustahil menemukan sumbernya. Teruskan, Fang Yu berkata pada Hong Lian. Setelah berbicara, Dia berlari ke depan, Lebih cepat dari sebelumnya. Gulian menarik nafas dalam-dalam beberapa kali Di tempat yang sama sebelum mengikuti. Saat Fang Yu dan Hong Lian melaju kencang, Waktu juga berlalu. Tak lama kemudian, Matahari pagi terbit, Dan langit menjadi lebih cerah. Dalam enam jam, Fang Yu datang ke wilayah tengah dari bagian selatan wilayah barat. Saat matahari terbit, Mereka sampai di Taino, Kota terbesar di wilayah barat tengah yang ditunjukkan pada peta. Sama seperti tempat lain di wilayah tengah, Tidak ada seorang pun yang terlihat di Taino, Dan kota besar itu sunyi-senyap. Menurut peta, Ada sebuah gereja besar di Taino. Walaupun nama gereja ini bukan Anglik, Melainkan Tibetan Sek, Tidak ada hubungannya dengan Anglik Sek. Tetapi memikirkan situasi di wilayah barat, Fang Yu memutuskan untuk pergi ke gereja. Bintang Tibet untuk melihatnya, Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Titik-titik-titik, Desir, Ketika keduanya sampai di pintu katedral yang ditandai di peta ini, Matahari sudah bersinar. Namun meski matahari bersinar, Suhunya tidak tinggi, Bahkan agak dingin. Ada banyak aura dao di dalamnya. Hong Lian berkata dengan penuh semangat kepada Fang Yu. Sepertinya kita benar-benar menemukan tempat yang tepat. Fang Yu tersenyum. Kemudian, Dia mengambil langkahnya dan berjalan ke dalam gereja. Guren mengikuti di belakangnya. Dalam proses memasuki gereja, Fang Yu melepaskan kesadaran rohaninya, Ingin memeriksa situasi di seluruh gereja. Namun, Sebelum kesadaran rohaninya dilepaskan, Ia menemui hambatan kekuatan tak kasat mata. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, Dan kekuatan kesadaran ilahi tiba-tiba meluas. Ledakan, Kekuatan tak terlihat ini secara paksa dipatahkan oleh akal ilahi Fang Yu. Masih ada orang yang hidup. Pada saat ini, Sebuah suara datang dari seluruh sisi gereja, Bergema terus-menerus. Suara seperti ini dapat langsung menyerang otak manusia dan menimbulkan kerusakan tertentu. Namun baik Fang Yu maupun Hong Lian tidak terpengaruh oleh tingkat pelanggaran ini. Hmm, apakah kamu seorang biksu dari Yansia? Suara itu jelas terkejut. Keluarlah dan bicaralah, Kami tidak bermaksud jahat, Kata Fang Yu. Saat berbicara, Kesadaran ilahi Fang Yu masih menyebar, Meliputi seluruh gereja. Seluruh situasi di dalam gereja muncul di benaknya. Kemudian, Dia melihat sebuah ruangan batu di belakang gereja. Tujuh orang berdiri di atas segel, Mengelilingi seorang penyihir tua. Mata Fang Yu bergerak sedikit, Kesadarannya tertuju pada sosok yang terjerat dalam cahaya ungu. Ungu, Setelah melihat Valet, Tanpa sadar Fang Yu menunjukkan senyuman. Ini sungguh tidak disengaja. Saya datang ke gereja ini untuk mencari petunjuk dari ras alien, Tetapi menemukan bunga Valet yang tiba-tiba kehilangan kendali tadi malam dan menghilang secara misterius. Bas, Ketika Fang Yu mengamati situasi di ruang batu, Sesosok tubuh mengembun di depannya. Ini adalah pria berjubah hitam, Memegang tongkat di tangannya. Kamu, Apakah kamu disini untuk berlindung? Penyihir laki-laki memandang Fang Yu dan Hong Lian dan bertanya. Matanya tertuju pada Gulian untuk waktu yang lama. Saat ini, Guren telah melipat sayapnya dan terlihat seperti gadis cantik berwajah cantik. Tempat berlindung, Fang Yu mengangkat alisnya. Bukankah musim panasmu yang terik diserang oleh berbagai ras asing? Penyihir laki-laki menatap lurus ke arah Hong Lian dengan senyuman tampan, Dan berkata, Jadi, Kamu seharusnya berada di sini untuk mencari perlindungan, Kan? Saya pikir situasi Anda di wilayah barat tidak baik. Tidak ada orang di mana-mana. Apa yang terjadi? Kata Fang Yu. Itu karena, Pada titik ini, Wajah penyihir laki-laki itu sedikit berubah, Dan dia segera mengubah kata-katanya, Jangan banyak bertanya, Jika kamu ingin berlindung. Kami bisa membawa kalian berdua. Tentu saja, Anda juga harus membayar kompensasi yang sesuai. Bagaimanapun, Gereja bukanlah syantang. Di sela-sela kata-katanya, Mata penyihir laki-laki itu masih mengamati Gulian dari atas ke bawah. Gulian merasa tatapan ini sangat menjengkelkan, Dan kemarahannya pun muncul. Tapi dia tetap menolak, Agar tidak mengacaukan apa yang ingin dilakukan Fang Yu. Perlindungan atau apalah, Aku akan membicarakannya nanti. Fang Yu tersenyum, Aku hanya ingin bertanya padamu, Apakah seorang wanita dengan rambut ungu dan mata ungu Datang ke gerejamu tadi malam? Seorang wanita dengan rambut ungu dan mata ungu. Penyihir laki-laki memandang Fang Yu, Menggelengkan kepalanya, Dan berkata, Saya tidak memiliki kesan. Kalau begitu biarkan aku mengubah kesanmu, Wanita, Dengan rambut ungu dan mata ungu ini sangat seksi Dan seharusnya tipe yang kamu suka. Fang Yu berkata lagi, Penyihir laki-laki itu mengerutkan kening dan berkata, Jika saya pernah melihat wanita yang Anda sebutkan, Saya harus mengingatnya, Tetapi saya belum pernah melihatnya. Yah, Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Fang Yu mengangguk dan berkata, Kalau begitu, Ayo kita bawa dia keluar sendiri. Dengan itu, Fang Yu berjalan maju. Guren segera menyusul. Penyihir laki-laki melangkah maju dan berkata, Saya berkata, Anda harus membayar ini untuk berlindung. Kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Fang Yu bertanya sambil menatap penyihir laki-laki. Ini kekasihmu. Jika dia bersedia tinggal bersamaku beberapa malam, Dia akan dibayar. Penyihir laki-laki memandang Hong Lian dari dekat, Tersenyum lebih sedih gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu, Aku tidak bisa menahannya. Itu, Pupil Hong Lian bersinar dengan cahaya merah, Dan meninju penyihir laki-laki. Retak, Penyihir laki-laki tidak punya waktu untuk menghindar, Dan terkena pukulan gulian di dada. Tulang dadanya hancur dan langsung tenggelam, Dan seluruh orang terjatuh, Menghantam tanah jauh, Mengejang terus-menerus. Fang Yu hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Di ruangan batu yang dikunci oleh akal ilahi, Lelaki tua yang duduk di tengah lingkaran dikelilingi oleh tujuh orang tiba-tiba membuka matanya. Siapa? Orang tua itu tiba-tiba berdiri dan mengangkat tongkat di tangannya yang sering digunakan sebagai tongkat penyangga. Boom! Kejutan yang kuat menghancurkan kesadaran Fang Yu. Di antara tujuh orang ini, saya harus mengambil salah satu dari mereka. Fang Yu berbicara dengan ringan dengan akal sehatnya. Mata lelaki tua itu tajam, dan dia mencibir, Menurutmu tempat apa ini? Ketujuh orang ini sekarang digunakan olehku. Apakah kamu ingin mengambilnya? Tinggalkan hidupmu. Di sela-sela kata-katanya, Tongkat di tangan lelaki tua itu berkedip-kedip. Wow! Fa bisa menyebar. Bas! Di mana Fang Yu dan Hong Lian berada, Cahaya menyelaukan tiba-tiba muncul dari tanah. Sinar energi sihir yang tak terhitung jumlahnya menjebak Fang Yu dan Hong Lian. Adegan ini sepertinya familiar. Fang Yu dan Hong Lian juga ditempatkan di kandang seperti ini di Kuil Misterius di Far North. Tapi kali ini, Fang Yu tidak akan membuang waktu. Ledakan, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang ke depan. Kekuatan tendangan ini langsung meledakkan sangkar yang baru didirikan. Fang Yu keluar dari kandang dan maju selangkah. Ledakan, terdengar ledakan keras dan tanah pecah. Seluruh gereja sedang runtuh. Boom! Gereja bergetar hebat dan asap dipenuhi asap. Fang Yu memandang ke depan dengan tatapan kosong. Saat ini, raungan marah terdengar di depannya. Ratusan penyihir berjubah bergegas keluar. Sambil memegang tongkat, mereka mulai merapalkan berbagai mantra ofensif ketika mereka muncul, langsung menyerang Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, dengan ekspresi tenang, dan mengangkat telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, kemarahan yang mengerikan meledak ke arah seratus penyihir yang baru saja bergegas ke depan. Boom! Energi kemarahan yang hebat menyapu, menghancurkan berbagai kekuatan sihir yang diledakkan oleh kelompok penyihir ini, dan kemudian membantingnya dengan kuat. Apa? Terdengar suara gemuruh, disertai dengan tangisan yang menyedihkan. Ratusan penyihir dan patung batu di depan gereja telah diledakkan bersama dengan dinding batu besar. Para penyihir ini terkubur di bawah reruntuhan yang hancur, dan kehilangan suara mereka. Serangkaian hal ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Melalui akal sehatnya, Fang Yu dapat melihat bahwa wajah lelaki tua di ruangan batu itu telah berubah. Dia mengangkat tongkat, di tangannya, bas, stafnya berkilau. Orang tua itu menghilang di ruang batu. Juga menghilang di saat yang sama, dot ada tujuh orang termasuk valet. Swiss! Beberapa hembusan energi sihir yang kuat muncul di gereja di mana gempa sesulan belum berhenti. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke udara di depan. Bas! Langit berputar, dan delapan sosok muncul satu demi satu. Itu adalah delapan orang di ruang batu. Tujuh di antaranya bersinar dengan warna berbeda, dan energi sihir yang terkandung di dalam tubuh mereka melonjak hingga ekstrim, seolah-olah akan meledak kapan saja. Fang Yu melirik ketujuh orang ini sebentar. Sinar warna-warni, fluktuasi energi dan nafas yang sangat mirip. Mata Fang Yu sedikit berkedip dan alisnya mengernyit. Kamu adalah biksu dari musim panas. Orang tua itu menatap Fang Yu dengan mata yang sangat suram dan bertanya dengan suara dingin. Ya, Fang Yu menganggup dan menjawab. Tahukah kamu, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu menyipitkan mata, dan sepasang mata yang tampak keruh memancarkan cahaya yang sangat ganas, mematikan. Ku bilang, sekarang di antara tujuh orang yang berdiri di sampingmu, salah satu dari mereka tidak pantas berada di sini. Aku harus membawanya pergi. Wajah Fang Yu acu ta acu dan berkata, jika kamu menghentikanku, aku akan membunuhmu. Seseorang tidak pantas berada di sini. Kamu salah, inilah tujuan akhirnya. Orang tua itu berkata dengan nada dingin, tujuh orang di sampingku semuanya adalah penghuni batu Dharma tujuh warna, dan mereka pada akhirnya akan dianggap menguasai Dharma tujuh warna. Aku dari situpu, dengan kata lain, aku adalah tuan bersama mereka, dan kamu bukan apa-apa. Oh, katakan padaku, siapa kamu? Fang Yu bertanya sambil menatap lelaki tua itu. Tempat ini adalah katedral bintang Tibet, saya adalah guru kuil, bintang Tibet. Zeng Xing berkata dengan bangga dengan nadanya. Tuan kuil, mendengar awalannya, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, kuil yang kamu bicarakan, bukankah itu kuil para dewa? Karena kamu pernah mendengar tentang kuil para dewa, kamu harus segera berlutut. Nada suara Zeng Xing tiba-tiba menjadi agung dan suaranya memekakkan telinga. Fang Yu dan Hong Lian tidak berekspresi, tak satupun dari tubuh mereka bergerak sama sekali. Tentu saja, jika orang yang berdiri di depan bintang Tibet itu tidak setingkat dengan Fang Yu dan Hong Lian, mungkin dia benar-benar gemetar kakinya dan jatuh ke tanah karena suaranya yang tiba-tiba. Melihat Fang Yu dan Hong Lian tidak menanggapi, ekspresi Zeng Xing menjadi lebih suram. Omong-omong tentang kuil para dewa, kamu pasti mengenalku, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum main-main. Zeng Xing menunjukkan rasa jijik dan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebagai penyihir kuil, saya tidak pernah peduli dengan apa yang disebut dunia seni bela diri musim panas. Adapun biksu seperti Anda, saya bahkan lebih tidak tertarik. Tetapi biksu ku, belum lama ini, yah, itu seharusnya menjadi gereja terbesar yang mengajarimu malaikat lebih dari setahun yang lalu, bahkan gereja dan pulau itu tenggelam. Fang Yu menatap bintang Tibet itu dan tertawa. Tao, mendengar kata-kata tersebut, wajah keriput Zeng Xing langsung berubah. Dia mengingat kejadian itu lebih dari setahun yang lalu, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Biksu muda musim panas di depannya, adalah pria kejam yang menenggelamkan gereja malaikat, Fang Yu. Wajah Zeng Xing ngeri, menatap Fang Yu, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak percaya hal ini benar. Namun, ketidakpedulian Fang Yu saat ini, serta kekuatan yang ditunjukkan oleh ratusan bawahannya yang menghancurkan gereja dengan satu kaki dan memusnahkannya dengan telapak tangan, semuanya terkonfirmasi. Inilah faktanya, bagaimana ini mungkin? Zeng Xing tidak dapat berpikir bahwa dia akan benar-benar melihat pria yang menyebabkan kuil para dewa menderita seperti ini. Kamu, kamu, melihat Fang Yu, Zeng Xing terdiam sesaat dan tidak dapat berbicara. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Melihat Fang Yu, Zeng Xing memiliki ketakutan yang besar di hatinya. Meskipun dia tidak bergerak pada awalnya, penyihir kuil lainnya juga tidak bergerak. Tapi masalah ini melibatkan gereja utama para malaikat, kuil para dewa tentu saja tidak akan menganggap entennya dan beberapa utusan dikirim untuk menghentikannya. Namun, hasilnya gagal dan seluruh pulau tempat gereja utama berada tenggelam. Dan Fang Yu, sang penggagas, pergi dan kembali ke musim panas. Setelah itu, semua penyihir kuil percaya bahwa dewa utama akan mengirim utusan yang lebih kuat untuk membalaskan dendam Fang Yu. Tapi, Tuhan Allah tidak melakukan ini, tapi tetap diam. Baru kemudian Zeng Xing mendengar dari penyihir lain bahwa dewa utama telah mengirim utusan bersayap sepuluh untuk mengejar Fang Yu yang ingin kembali ke musim panas. Hasilnya, masih gagal. Bahkan utusan ilahi sepuluh sayap bukanlah lawan Fang Yu. Utusan dewa bersayap sepuluh, tapi salah satu kekuatan tempur terbaik di bawah dewa utama, bahkan bisa disebut tidak kidal. Namun, bahkan tingkat kekuatan tempur ini, tidak dapat menahan Fang Yu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Bahkan sampai hari ini, Tuhan Allah belum dengan jelas membalaskan dendam Fang Yu, dan gereja utama telah tenggelam, sepertinya telah berlalu. Semakin Zhang Xing memikirkannya, hatinya menjadi semakin bingung. Sebagai penyihir kuil, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan dia juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tapi biksu di depannya adalah Fang Yu. Kenapa dia, Zhang Xing berteriak dalam hatinya. Jangan bicara omong kosong dengannya, ambil kembali saja. Saat ini, Hong Lian di belakang Fang Yu menjadi tidak sabar dan berjalan ke depan dengan cemberut. Kamu benar, kamu tidak bisa membuang waktu. Fang Yu mengangguk dan berkata, Biarkan aku datang, aku sudah menahan diri selama ini, dan aku sudah lama ingin berpindah-pindah. Gulian mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tangan, lalu berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, Fang Yu mundur selangkah dan berkata, kamu bisa naik jika kamu mau. Gulian bersenandung, dan berjalan menuju bintang Tibet. Wajah bintang Tibet di langit berubah drastis gelombang www.novelringan.com gelombang dan langsung berkata, berhenti. Teratai merah mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Fang Yu. Kami belum melakukan apapun, apakah Anda menelepon untuk berhenti? Fang Yu berkata dengan tidak terkendali. Tidak perlu, kita tidak perlu melakukannya. Zhang Xing berkata dengan keras, dan mendarat dari langit, mengembunkan nafasnya. Dan tujuh orang di sampingnya juga mengatur nafas mereka. Kita bisa bicara. Zhang Xing berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kembalikan orang itu kepadaku, atau, aku akan menghancurkan gereja yang kamu miliki bersamamu. Fang Yu berkata dengan hampa. Sambil berbicara, Fang Yu berjalan menuju Valet. Saya, tentu saja saya bersedia mengembalikan orang kepada Anda. Ekspresi Zhang Xing berubah, dan segera berkata, tapi batu ajaib di tubuhnya. Aku masih harus mengeluarkannya. Batu ajaib itu jelas ada di tubuhnya. Menurutmu mengapa batu ajaib itu milikmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Wajah Zhang Xing berubah, dan dia tersedak saat berbicara. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu sekarang. Seperti apa rupa Valet saat aku membawanya pergi, tidak ingin menyimpan sehelai rambut pun. Fang Yu berkata dengan dingin. Kalau begitu, ayo kita lakukan, kenapa aku harus takut padamu? Zhang Xing mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Batu ajaib berwarna-warni adalah harta karun indah yang diperolehnya dengan susah payah. Selain itu, tujuh batu ajaib harus dikumpulkan untuk mendapatkan efek terbesar. Demi batu ajaib warna-warni, Zhang Xing bahkan rela memutuskan hubungan dengan kuil. Saat ini, Fang Yu memintanya untuk menyerahkan batu ajaib ungu di dalamnya, betapa bersedianya dia. Dengan peta di tangan, penghuni batu ajaib berwarna-warni mendengarkan perintahku, aku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan Fang Yu. Zhang Xing menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika saya benar-benar bisa mendapatkan bulu yang lebih rendah, saya mungkin masih diberi pahala oleh Tuhan Allah. Sambil membuat keputusan di dalam hatinya, Zhang Xing mengangkat tongkatnya. Teknik melahap kehidupan, ledakan, Zhang Xing mengarahkan tongkatnya ke arah Fang Yu, yang sedang berjalan ke arahnya, dan bagian atas tongkatnya meledak dengan energi sihir abu-abu kehitaman. Tanpa berkedip, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menepuk ke depan. Ledakan, teknik ini bisa ditampar dan disebarkan oleh Fang Yu, meledak di udara. Teknik kunci langit, wajah Zhang Xing terkejut, dan dia membaca undang-undang itu lagi. Tongkatnya bergetar, dan batu ajaib yang bertatahkan di atasnya sangat cemerlang. Bas, kekuatan sihir yang kuat terpancar dari batu ajaib di atas tongkatnya. Wow, namun, sedetik berikutnya, Zhang Xing hanya merasakan angin sejuk di depannya, dan sosok dengan cahaya kemasan samar sudah berdiri di depannya. Retakan, sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya. Tulang pergelangan tangan telah dipelintir oleh Fang Yu. Staff di tangannya bahkan jatuh ke tangan Fang Yu. Namun, karena dirasakan bahwa orang yang memegang tongkat itu bukanlah pemiliknya, staff tersebut memicu mekanisme perlindungan diri dan bergetar dengan sangat keras. Boom-boom, Fang Yu memegang tongkat itu, tetapi tongkat itu bergetar dengan putus asa, mencoba melepaskan diri dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi di batu ajaib di atas tongkat itu melonjak dengan hebat, dan sepertinya meledak kapan saja. Agak sulit diatur, Fang Yu berkata sambil bercanda, Om, saat ini, batu ajaib di atas tongkatnya sudah mengembunkan energi. Retakan, namun, detik berikutnya, terdengar suara yang tajam. Staff perunggu ini terbelah menjadi dua di tangan Fang Yu. Zhang Xing membuka matanya lebar-lebar, dan melihat Fang Yu memetik batu ajaib di atas tongkatnya dan memegangnya di tangannya. Awalnya aku ingin mengambil tongkat ini kembali sebagai camilan untuk binatang pengunyah kosong itu, tapi aku tidak menyangka dia akan menolak begitu banyak. Lalu hancurkan saja, Fang Yu memandang bintang Tibet di depannya dan menjabat tangan kanannya dengan kuat. Ledakan, batu ajaib itu dihancurkan langsung oleh telapak tangan kanan Fang Yu. Sihir mengerikan itu meledak, dan cuaca buruk melanda. Boom! Pada saat ini, gereja yang tadinya runtuh-runtuh, dan bintang Tibet yang berdiri di depan Fang Yu dan tujuh penghuni batu ajaib semuanya tertembak. Tidak apa-apa membiarkanku melakukannya, tapi aku melakukannya lagi. Hong Lian memelototi punggung Fang Yu, dan melompat keluar dari asap dan debu. Runtuhnya gereja berlangsung hampir satu menit. Ketika asap perlahan menghilang, Fang Yu berdiri diam dan melihat ke depan. Saat ini, dagu Zhang Xing berlumuran darah, dan wajahnya sangat jelek. Tujuh penghuni batu Dharma berdiri di depannya. Ketujuh orang itu tanpa ekspresi, menatap Fang Yu, cahaya warna-warni muncul di tubuh mereka. Energi sihir yang melonjak di tubuh mereka sangatlah kuat. Fang Yu memandang Zhang Xing dan berkata, apakah kamu yakin ingin melakukannya denganku? Fang Yu, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan di dunia. Zhang Xing memandang Fang Yu, merasa sedikit lepas kendali, dan meraung, aku punya batu ajaib berwarna-warni, mereka akan membunuhmu untukku. Begitu suara itu turun, lima dari tujuh orang di depannya langsung bergegas menuju Fang Yu. Dua orang lainnya, termasuk Valet, berdiri di depannya untuk melindunginya. Ini semacam perlindungan diri. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ledakan. Pada saat ini, energi dari lima orang, tiga pria dan dua wanita yang bergegas di depan mereka semuanya meledak. Kekuatan tempur mereka setara dengan Valet yang melepaskan energi sepenuhnya. Namun di hadapan Fang Yu, itu tidak cukup. Ledakan. Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju lima orang itu. Tiga dari mereka telah mengumpulkan energi dan menyerang Fang Yu. Tubuh Fang Yu berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang di depan. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang kelima orang ini. Telapak tangan tiran. Telapak tangan Fang Yu keluar, menghadap ke belakang kelima orang ini. Boom. Sejumlah besar Zen Qi meledak melalui telapak tangan Fang Yu. Menyerang lima orang di depan. Karena keberadaan batu ajaib, kelima orang ini bereaksi sangat cepat, dan lapisan luar tubuh terkondensasi menjadi penutup pelindung dalam sekejap. Boom. Namun, di hadapan kekuatan destruktif dari telapak tangan yang mendominasi, penutup pelindung ini tampak sangat tipis. Dalam sekejap mata, dia dihancurkan oleh energi sebenarnya dari telapak tangan yang mendominasi. Mayat kelima orang ini, atau lebih tepatnya, lima mayat yang diserang oleh batu ajaib, begitu saja, mereka diledakkan sejauh seratus meter dalam sekejap. Boom. Kelima orang itu menghantam tanah sejauh seratus meter, seperti ledakan misil, mengeluarkan kepulan asap besar. Jika tubuh mereka tidak diperkuat oleh batu ajaib, mereka akan dimusnahkan. Tetapi meski dengan penguatan dan berkah dari batu ajaib, mereka masih menderita luka yang sangat parah. Pakaian di tubuhnya telah berubah menjadi abu terbang, dan tubuhnya berlumuran luka dan darah. Energi batu ajaib di dalam tubuh telah dilepaskan sepenuhnya, dan luka di tubuh mereka diperbaiki dengan cepat. Titik-titik-titik, Fang Yu berdiri di tempatnya, menoleh untuk melihat bintang Tibet di belakang. Bintang Tibet saat ini, hatinya telah tenggelam ke dasar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu Fang Yu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat itu. Di depan Fang Yu, lima penghuni batu ajaib berwarna-warni kehilangan efektivitas tempur mereka dalam satu pukulan. Apakah Fang Yu ini terlalu kuat, atau lima penghuni batu ajaib terlalu lemah? Tidak, penghuni batu ajaib berwarna-warni tidak mungkin lemah, yang terburuk juga merupakan tingkat utusan ilahi bersayap delapan. Zhang Xing masih memiliki sedikit alasan, mengatakan pada dirinya sendiri fakta ini. Kemudian lima penghuni batu ajaib itu rentan, karena Fang Yu terlalu kuat. Bagaimana biksu musim panas bisa begitu kuat? Apa latar belakangnya? Saat ini, bintang Tibet itu memiliki penyesalan dan ketakutan di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa yang mulia Tuhan tidak membalas dendam pada Fang Yu. Sepertinya itu karena Dewa Utama memahami kekuatan Fang Yu lebih jelas daripada para penyihir ini, jadi dia memilih untuk menelan nafasnya. Tadi malam, aku seharusnya menggabungkan batu ajaib berwarna-warni tadi malam. Sekarang, itu semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Zhang Xing berteriak dalam hatinya, menyesali karena dia tidak melakukannya. Pak Tua Zhang Xing, saya punya pertanyaan. Jika Anda menjawab saya, saya mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan Anda, kata Fang Yu. Mendengar suaranya, Zhang Xing pulih, dan seluruh tubuhnya terkejut. Dia memandang Fang Yu yang sedang berjalan, kakinya gemetar. Begitu banyak orang di wilayah barat dibunuh secara brutal atau dihilangkan secara langsung. Siapa yang melakukan ini? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Zhang Xing memandang Fang Yu, matanya terus berubah. Saat ini, jika perhatian Fang Yu dapat dialihkan, itu akan menjadi penyelamatan. Itu adalah Dewa Utama. Hal ini dilakukan oleh Dewa Utama Kuil. Zhang Xing segera menjawab, Dewa Utama. Dewa Utama yang kamu sebutkan adalah yang memiliki 12 sayap. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, Ya, itu adalah penguasa kuil. Zhang Xing berkata dengan cemas, Staff kelahirannya telah dihancurkan, dan sekarang dia menjadi orang yang tidak berguna. Jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda, Anda harus mencoba apapun. Mengapa ia ingin melakukan ini? Fang Yu bertanya lagi gelombang www.novelringan.com gelombang ini menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatan kuil dan dirinya sendiri. Jawab Zhang Xing, Jadi begitu, jika kamu bisa membantai jutaan dan puluhan juta makhluk tanpa ragu-ragu, kuil-kuil ini memang ras asing. Bumam Fang Yu, matanya bergetar. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, kamu, kata Zhang Xing dengan keringat di dahinya. Aku masih harus menyedot orang kembali, dan kemudian memukulmu untuk melegakan napasku. Fang Yu tersenyum dan berkata, Tentu saja, aku akan pergi kamu bernafas, jadi aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Mendengar kata-kata ini, Zhang Xing hampir jatuh ke tanah. Saat ini, dia tidak punya harapan lain. Jika kamu ingin melawan Fang Yu, kamu hanya bisa mengandalkan batu ajaib ini, asrama di depanmu. Tapi mereka sama sekali bukan lawan Fang Yu. Benar, Zhang Xing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan hatinya bergerak. Boom, Fahlet yang berdiri di depannya segera berangkat dan bergegas ke arah Fang Yu. Aku ingin melihat apakah kamu akan memukul orang yang kamu cari. Zhang Xing mencibir. Namun, di detik berikutnya, dia tertegun. Fahlet yang bergegas keluar ditembak ke samping oleh Fang Yu. Lalu, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya aneh. Seluruh tubuh Fahlet gemetar, dan berdiri diam, tak bergerak. Bahkan jika Zhang Xing diam-diam mengoperasikan atlas dan ingin mengendalikannya untuk terus melakukannya, tidak ada tanggapan mantra macam apa ini, dia bisa memutuskan hubungan antara peta dan batu ajaib. Zhang Xing terkejut, tidak karena tongkatnya hancur dan manaku sangat terkuras, aku sudah tidak bisa mengendalikan peta seratus persen. Fang Yu memandang Fahlet yang tidak bergerak di depannya, menoleh dan menatap Hong Lian, dan berkata, bahwa dia pergi. Terima kasih telah menonton!